Makam Bunga Mawar Jelit 25 Hei-hei Laote, manusia ini berkumpul atau berpisah, semua itu adalah jodoh, orang-orang seperti Nona-Nona Liok Giok Ji dan Hok Sui ini yang bukan saja memiliki kepandayan tinggi, tetapi juga bakatnya sangat baik, tidak mungkin mati dalam usia muda. Perpisahan yang kau alami sekarang ini, tentu masih ada harapan untuk bertemu kembali, Laote yang sekaligus mendapat tiga gadis cantik, peruntunganmu terlalu bagus, mungkin oleh karenanya sehingga membuat iri hati kepada setan-setan dan iblis-iblis, hingga menggoda supaya selalu dirundung pikiran. Sehabis berkata demikian, orang tua itu menepuk-nepuk bahu Hei-hei Tiansyang dan tertawa terbahak-bahak. Tetapi oleh karena hati Hei-hei Tiansyang terus memikiri kedua sahabat perempuannya itu, lagi pula kini ditambah lagi sudah kehilangan benda wasiatnya Kian Tian Peklek, pikirannya sesungguhnya sangat terpengaruh, meskipun dihiburi oleh Chin Lok Fu, tetap masih berduka. Pada saat itu, di atas tebing yang tinggi dengan tiba-tiba terdengar suara ketokan bohe. Chin Lok Fu sengaja hendak menarik perhatian Hei-hei Tiansyang, maka ia lalu berseru. Hei, tempat ini adalah bagian dalam gunung Chong Lemsan, sebetulnya sedikit sekali orang bisa datang kemari, orang suci yang mengetuk boks ini, pasti juga adalah orang rimba persilatan. Benar saja Hei-hei Tiansyang juga tertarik oleh suara ketokan bohe tadi, ia mengangkat kepala dan tujukan pandangan matanya ke arah tebing tinggi di sebelah timur laut itu, kemudian berkata sambil tersenyum. Ketika pertama kali Hei-hei Tiansyang berkunjung ke lembah kematian ini, secara kebetulan bertemu dengan it pun. Xin Cheng, dan kini kunjunganku yang kedua, kembali mendengar suara ketokan bohe, mari kita sembunyikan diri, untuk melihat orang suci yang mengasingkan diri ini sebetulnya siapa. Orang suci itu secara kebetulan lewat di sini, ataukah sengaja hendak berkunjung ke lembah kematian? Xin Lok Fo menganggukan kepala sambil tersenyum, bersama-sama Hei-hei Tiansyang lalu mengerahkan ilmunya meringankan tubuh, tanpa mengeluarkan sedikit suara pun juga lompat melesat ke atas pohon yang rindang. Suara ketokan bohe itu semakin lama semakin mendekat, sesaat kemudian, dari tebing tinggi itu tampak melayang sesosok bayangan orang dengan gerakannya yang sangat indah sekali. Orang itu adalah seorang padri berjubah hitam berperawakan kurus, yang agak mengherankan adalah di wajahnya tertutup oleh kain warna hitam. Hei-hei Tiansyang agak heran, sebab padri yang menegunakan jubah hitam, jumlahnya tidak banyak, apabila mengenakan kerudung muka warna hitam, merupakan suatu hal yang belum pernah ada, maka ia semakin tertarik dan ingin tahu siapakah sebetulnya padri itu. Sedangkan Chinwokfo yang menilik gerakan sangat indah dari padri tersebut ketika melayang turun ke atas tebing, juga sudah mengetahui bahwa padri itu berkepandaian sangat tinggi, ia juga sedang memikir-mikir entah dari golongan mana padri yang aneh itu. Padri berjubah hitam itu berdiri di tepi danau, pandangan matanya ditujukan ke keadaan di sekelilingnya, kemudian ia berkata sendiri sambil menganggukan kepala. Suatu tempat yang sangat sunyi dan indah sekali, aku akan menikmati kesepian tempat ini dengan sebaik-baiknya. Ucapan kesepian itu, telah menarik perhatian Hei Eitian Xiang, ia teringat kepada keterangan Uti Hao tentang gadis kesepian yang bertempur dengan Hok Siun dan kemudian kedua-duanya jatuh dari atas tebing tinggi, juga mengenakan jubah warna hitam, mengenakan kerudung hitam warna hitam pula, dan danannya itu mirip atau sama dengan padri di hadapan mukanya itu. Dari sini dapat ditarik kesimpulan, bahwa padri berjubah hitam yang suka dengan kesunyian itu, apakah bukan orang dari golongan istana kesepian yang ia sendiri sedang cari dan belum tahu di mana letaknya tempat itu. Sambil berpikir dan menduga-duga, Hei Eitian Xiang bersama Chin Lok Fo kedua-duanya hampir tidak berani bernafas, matanya ditujukan kepada padri berjubah hitam itu, entah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Padri berjubah hitam itu mencari sebuah batu besar, kemudian duduk di bawah pohon cemara, mukanya menghadap danau, tanpa berkata apa-apa juga tidak ada gerakan apa-apa. Keadaan demikian itu berlangsung kira-kira setengah jam lamanya, sehingga membuat keadaan di sekitar danau itu, kecuali suara air terjun, suasana menjadi sunyi sepi. Hei Eitian Xiang yang tidak sabar menunggu lama, ia pikir hendak menyanyi, untuk mencoba padri berjubah hitam itu apakah akan bertindak seperti padri kesepian yang pernah bertempur dengan Hok Siu In, karena marah ada orang yang mengganggu kesunyiannya. Setelah mengambil keputusan demikian, baru saja ia hendak membuka mulut, Chin Lok Fo dengan perlahan menyentuh padanya dan mengulurkan tangannya menunjuk ke bawah. Hei Eitian Xiang mengikuti arah yang ditunjuk dengan pandangan matanya, tampak padri berjubah hitam itu tiba-tiba menghela nafas panjang, dari samping badannya mengeluarkan boks hi dan kembali diketoknya beberapa kali. Bersamaan dengan suara ketokan boks hi, dari mulut padri berjubah hitam itu ternyata juga keluar nyanyian yang menyatakan kesepian hatinya. Belum habis suara nyanyian padri berjubah hitam itu, dari atas tebing sebelah selatan tiba-tiba terdengar suara tertawa terbahak-bahak, ada orang yang meniru nada dari nyanyian padri jubah hitam tadi, juga bernyanyi dengan suara nyaring. Sewaktu bernyanyi di bagian yang terakhir, sesosok bayangan kuning, melayang turun dari atas tebing bagian selatan. Chin Lok Fo lalu berbisik-bisik di telinga Hei E. Tian Xiang, seorang padri mengeluh karena kesedihan, seorang padri lain hendak mengajak ia kembali ke kesadaran yang murni, ini sesungguhnya sangat mengherankan. Hei E. Laote, kita mungkin akan menyaksikan satu pertunjukan yang ramai. Kiranya, bayangan kuning yang melayang turun dari atas tebing sebelah selatan tadi, juga seorang padri, tetapi jubahnya yang berwarna kuning sangat lebar, tidak mirip dengan padri daerah Tiong Goan. Padri berjubah hitam itu meskipun melihat turunnya padri berjubah kuning tadi tetapi masih tetap duduk di atas batu, tidak berdiri menyambut kedatangannya, sebaliknya bertanya sambil tertawa dingin. Tai Su benar-benar seorang yang belas asih, apakah kau hendak mengajak aku pulang ke kesadaran yang sebenarnya? Tanda tanya. Padri berjubah kuning tadi lebih dulu memuji nama Buddha, kemudian menjawab sambil menggelengkan kepala. Di daerah Tiong Goan memang banyak penggoda dan banyak penderitaan, daerah baratlah merupakan daerah yang sudah mendapatkan kesadaran yang sebenar-benarnya. Oh, jikalau ditilik dari ucapan Tai Su ini, Tai Su tentunya datang dari daerah barat bertanya padri berjubah hitam. Padri berjubah kuning itu mengganggukan kepalanya dan menjawab sambil tertawa. Jikalau kau suka menganut pelajaranku dari daerah barat, kau tidak akan merasakan kesepian lagi. Hei Tiansyang yang mendengar ucapan itu tampak terkejut, dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga, ia berkata di samping telinga Chinlofo. Chinlofo, padri berjubah kuning ini, kalau benar datang dari daerah barat lagi pula memiliki kepandayan ilmu silat demikian tinggi. Apakah ia itu bukan salah satu dari kawanan iblis luar perbatasan yang dinamakan si Hei Tianshun? Chinlofo menganggukan kepala sambil tersenyum, juga memberi isyarat kepada Hei Tiansyang supaya jangan bertindak apa-apa, sebaiknya melihat saja apa yang selanjutnya akan terjadi. Padri berjubah hitam itu, setelah mendengar perkataan padri berjubah kuning tadi, sepasang matanya dipejamkan, kemudian dibuka lagi menatap wajahnya, kemudian bertanya sambil tersenyum. Taisu, berulang-ulang memuji kebaikan daerah barat, apakah Taisu bukan salah satu dari empat Tiancun atau si Hei Tianshun? Hei Tiansyang yang mendengar padri berjubah hitam itu bertanya demikian, barulah ia pasang telinga. Sementara padri berjubah kuning itu kembali sudah memuji nama Buddha lalu menjawab. Dugaanmu tidak salah, Telaga Kilino sangat indah, Istana Sitian Kiong merupakan tanah firdaus di dalam dunia. Pinceng di antara Sitian Cun menduduki kedudukan ketiga, orang-orang memberi nama julukan pada Pinceng Tailek Tiancun Xiong Songhut. Nama julukan Taisu ini sungguh hebat. Tetapi meskipun Taisu adalah padri dari daerah barat, memuji keindahan Danau Kilino dan Istana Sitian Kiong, tetapi Pinceng sedikit pun tidak tertarik. Pinceng anggap bahwa di dalam dunia yang fana ini, hanya ada satu tempat yang dinamakan Tempat Kebahagiaan. Apa nama tempat yang disebut Tempat Kebahagiaan itu bertanya Tailek Tiancun Xiong Songhut heran. Istana Kesepian menjawab padri berjubah hitam. Mendengar disebutnya Istana Kesepian itu, semangat hei-hei. Tianxiang mendadak terbangun. Tailek Tiancun Xiong Songhut mengerutkan sepasang alisnya, tampaknya sedang berpikir keras, kemudian bertanya lagi. Apa nama sebutan Taisu? Pinceng adalah padri kesepian dari Istana Kesepian. Tailek Tiancun Xiong Songhut yang mendengar ucapan itu menggelengkan kepalanya, lalu bertanya pula sambil tersenyum. Di dalam Istana Kesepian itu, ada apanya yang dapat membahagiakan kita, bagaimana bisa disebut sebagai tempat yang bahagia? Cinta dan kejahatan musnah semua, di tempat yang sunyi tiada-ada kedudukan. Tailek Tiancun Xiong Songhut yang mendengar ucapan itu semakin tidak mengerti, ia berkata sambil menggelengkan kepala. Orang hendak mencapai supaya rasa cinta dan kejahatan musnah semua, bukanlah soal yang mudah. Oleh karena Taisu tadi hendak mengajak Pinceng pergi ke Danau Kilino dan Istana Sitian Kiong, untuk bersama-sama menikmati kesadaran yang sebenar-benarnya, maka sekarang Pinceng sebaliknya ingin mengajak Taisu bersama-sama pergi ke Istana Kesepian, untuk bersama-sama menikmati kebahagiaan. Tailek Tiancun Xiong Songhut mendengar ucapan itu tertawa besar, kemudian berkata, Bagus sekali, aku hendak mengajak kau, kini kau sebaliknya hendak mengajak aku, dan urusan ini bagaimana seharusnya dibereskan. Rasanya tidak halangan kita mengadakan suatu pertaruhan berkata Padri Kesepian sambil tertawa. Hei-e Tianxiang yang mendengar ucapan Padri berjubah hitam itu, lalu berbisik-bisik kepada Chinlo Fu. Bagus, bagus. Chinlo Xiampua, Hei-e Tianxiang adalah seorang yang paling suka bertaruh, maka kini ingin melihat bagaimana kedua Padri itu hendak bertaruh. Pada saat itu Tailek Tiancun Xiong Songhut rupanya merasa tertarik oleh usul yang diajukan oleh Padri Kesepian mengenai pertaruhan itu. Maka ia menganggukan kepala dan bertanya sambil tersenyum. Bagaimana kita akan bertaruh? Dan menggunakan pertaruhan barang apa? Kita sama-sama orang rimba persilatan, sudah tentu tidak berpisah dari soal ilmu silat. Aku akan menunjukkan ilmu silatku dari daerah Tionggoan, sedang kau harus mengeluarkan ilmumu dari daerah barat. Pertaruhan semacam inilah yang paling baik, tetapi harus menggunakan barang apa untuk pertaruhan? Jikalau aku kalah, aku akan segera mengikut kau pergi ke barat, untuk menganut agama baratmu, tetapi jikalau kau yang kalah, harus bersumpah pada tahun depan akan datang ke Istana Kesepian. Tai Lek Tian Cun Siong Song Hut heran mendengar ucapan itu, tanyanya. Jikalau aku kalah, mengapa harus bersumpah dulu dan menunggu tahun depan baru pergi ke Istana Kesepian? Mengapa tidak suruh aku segera mengikuti kau? Sebab orang-orang yang berada di dalam Istana Kesepian, semuanya pernah mengalami suatu kejadian yang sangat menyedihkan. Oleh karena itu, sekalipun seekor binatang apapun, jikalau tidak mengalami kedukaan, juga dilarang masuk ke dalam. Tai Su tadi bukankah pernah berkata bahwa di dalam Istana Kesepian itu, merupakan tempat yang bahagia dan tidak ada kedukaan mengapa sekarang? Tanda petik. Ucapan Tai Su tidak salah, maksudnya ialah jika bukan orang yang pernah mengalami kedukaan berat, tidak boleh masuk ke dalam Istana Kesepian untuk menikmati kebahagiaan dari kesepiannya. Padri itu berdiam sejenak, mengawasi Tai Lek Tian Cun Siong Song Hut sebentar, kemudian melanjutkan ucapannya. Oleh karena itu, maka dalam pertaruhan ini, apabila Tai Su yang kalah, hanya minta Tai Su bersumpah terhadap langit, sebelum kau mengalami kedukaan hebat, dan sudah bosan benar terhadap keduniawian, barulah diperbolehkan datang ke Istana Kesepian menurut petunjuk yang akan kuberikan. Tai Lek Tian Cun Siong Song Hut mengangguk-angguk kepala dan berkata sambil tertawa. Boleh, boleh. Aku setuju dengan usul pertaruhan ini, sekarang kita harus bertanding dulu dengan kira bagaimana, masing-masing akan menunjukkan kepandainya. Selagi Padri Kesepian itu hendak membuka mulut, tiba-tiba terdengar suara orang memuji nama Buddha. Suara itu ternyata keluar dari mulut He E Tian Xiang, sementara itu orangnya juga sudah melayang turun ke hadapan Tai Lek Tian Cun Siong Song Hut dan Padri Kesepian. Tai Lek Tian Cun Siong Song Hut ketika melihat wajah dan sikap He E Tian Xiang, segera dapat mengetahui bahwa anak muda itu meskipun berusia sangat muda sekali, tetapi keadaan dan sikapnya, jelas memiliki kekuatan tenaga dalam. Yang sangat baik, bukanlah orang rimba persilatan sembarangan. Maka dari itu, ia sedikit pun tidak berani memandang ringan, tanyanya sambil tersenyum. Sia O Sicu, bagaimana sebutanmu? Mengapa kau dapat memuji nama Buddha? He E Tian Xiang berlagak seperti orang yang sedang berduka, kedua tangannya dirangkapkan ke depan dada, jawabnya sambil mengerutkan alisnya. Namaku orang yang terluka hatinya, kini sedang dirundung kesepian hebat, maka ingin menyingkirkan semua kedukaan itu, dan menganut agama Buddha. Tai Su berdua, siapakah kiranya yang sudi memimpin dan memberi petunjuk kepadaku? Chin Lok Fok ini karena sudah tahu benar kepandaian dan kekuatan He E Tian Xiang, ia masih tetap bersembunyi di atas pohon, tidak ikut turun ke bawah. Ketika mendengar He E Tian Xiang berkata demikian dan sikapnya yang ditunjukkan seperti benar-benar mengalami kedukaan, juga turut merasa sedih. Setiap orang rimba persilatan, memang suka sekali terhadap angkatan muda yang memiliki bakat dan bahan baik, supaya mau menjadi golongannya, maka baru saja He E Tian Xiang mengucapkan perkataan tadi, Tai Lek Tian Cun Siong Song Hut lalu berkata lebih dahulu sambil tertawa. Pin Cheng bersedia memberi pimpinan kepadamu. Dengan tangan terbuka Pin Cheng menyambut Xiao Si Chu untuk berkunjung istana si Tian Kiong di Tibet untuk menikmati pemandangan alam indah di tepi Danau Kilin O. Pin Cheng tanggung, Xiao Si Chu nanti akan melupakan semua kesedihanmu. Padri Kesepian juga tidak mau tinggal diam, katanya. Kalau Xiao Si Chu memang mengalami kedukaan hebat, agaknya mengikut Pin Cheng ke istana Kesepian, lebih tepat. He E Tian Xiang memang sudah menduga bahwa kedua padri itu pasti akan berebut untuk mendapatkan dirinya, maka ia sengaja berpikir dulu barulah berkata sambil tersenyum. Pemandangan alam di Danau Kilin O memang indah, meskipun aku juga tertarik, tetapi istana Kesepian itu juga mempunyai daya tarik besar sekali bagi seorang yang ditimpa kedukaan seperti diriku ini. Kedua Tai Su semua pada menaruh simpatik atas diriku dan bersedia memberi bimbingan, tetapi dengan malah membuat serba salah. Bencana dan kebahagiaan sama-sama tidak ada pintunya, terserahkah sendiri yang mengadakan pilihan. Pikiran tenang, hanya berada dalam hati sendiri. Xiao Si Chu merupakan seorang muda yang berbakat baik, dan mempunyai dasar sempurna, kau sekali-kali jangan bertindak gegabah, sebaiknya dipikir dulu masak-masak. Jangan sampai membuat kesalahan terhadap kesempatan yang baik ini berkata Tai Lek Tian Chun Song Song Hud sambil tertawa. Setelah kupikir bolak-balik, hanya ada satu jalan yang dapat menghindarkan aku dari kesulitan berkata Hei Ei Tian Xiang sambil tertawa. Care apa? Kau toh tidak bisa membagi dirimu kedua tempat, jadi harus mengadakan pilihan salah satu di antara kita berdua berkata padri kesepian. Tai Lek Tian Chun Song Song Hud memiliki kekuatan tenaga dalam sempurna, demikian pula kepandain ilmu silatnya, tetapi ia sungguh tidak menduga bahwa ia berani menyatakan hendak turut pertaruhan, maka lalu bertanya dengan keheran-heranan. Apa? Xiao Si Chu juga ingin turut ambil bagian dalam pertaruhan itu. Apabila Tai Lek Tian Chun Song Song Hud menang, maka aku bersama Tai Su Kesepian ini akan ikut kau pergi ke daerah barat. Sebaliknya apabila Tai Su Kesepian yang mendapat kemenangan, maka aku segera ikut mengikut kau pergi ke istana Kesepian, tidak usah mengadakan sumpah segala, sebab aku memang sudah merupakan orang yang dirundung kedukaan berkata Hei Ei Tian Xiang sambil menganggukan kepala. Apabila Xiao Si Chu yang menang, lalu bagaimana bertanya padri kesepian? Oleh karena aku bukanlah utusan Buddha, sudah tentu tidak bermaksud untuk menyempurnakan orang. Apabila dengan kepandain yang kumiliki sekarang ini beruntung bisa mendapat kemenangan, aku hanya ingin mempersilahkan kedua Tai Su. Setiap orang menjawab dua pertanyaanku yang tidak berarti apa-apa, itu saja sudah cukup. Tai Lek Tian Chun Song Song Hut yang mendengar ucapan itu, dengan sinar matanya yang tajam mengawasi Hei Ei Tian Xiang, kemudian berkata sambil mengangguk-anggukan kepala. Kiranya Xiao Si Chu ada mengandung maksud tertentu sengaja turun ambil bagian dalam pertaruhan ini. Aku adalah orang yang terluka hatiku, bukan orang yang sengaja mengandung maksud tertentu, sebaiknya kita lekas mulai bertaruh. Lihat Tai Su mana yang ada jodoh bakal memimpin aku? Tai Lek Tian Chun Song Song Hut yang sudah dapat memahami maksud kedatangan Hei Ei Tian Xiang, mendengar ucapan itu lalu mengeluarkan suara dari hidung, kemudian berkata kepada Padri Kesepian. Kita orang yang usianya lebih lanjut dari Xiao Si Chu ini, maka acara bagi pertaruhan ini, agaknya lebih baik diputuskan oleh Xiao Si Chu. Padri Kesepian dapat menyetujui usul itu, jawabnya sambil menganggukkan kepala. Ini sudah tentu, biarlah Xiao Si Chu ini yang mengajukan acaranya. Dalam hati Hei Ei Tian Xiang sudah membuat perhitungan, dua padri ini tampaknya semua memiliki kekuatan dan kepandayan yang sangat tinggi, terutama Tai Lek Tian Chun Song Song Hut yang merupakan salah seorang tokoh terkemuka dalam golongan sesat di daerah luar perbatasan, maka ia sendiri tidak boleh mengandalkan kesombongan dengan kepandayanya, ia ingin menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk menaklukannya. Setelah mengambil keputusan demikian, maka ia tidak menolak, sambil menunjuk air danau di hadapannya, ia berkata sambil tersenyum. Kita tidak perlu repot-repot, sekarang kita pinjam air danau ini saja, untuk menguji kekuatan tenaga dalam kita, bagaimana Tai Su sekalian pikir? Padri Kesepian lalu berkata sambil tersenyum. Seorang ahli, begitu mengulurkan tangan sudah diketahui berisi atau kosong. Sebetulnya dengan secara sembarangan saja mengambil selembar daun atau sepotong kayu, dapat digunakan untuk menguji kekuatan tenaga dalam masing-masing. Pin Cheng hanya belum tahu apakah siao si cu perlu menetapkan peraturan dan caranya pertandingan ini? Kita tidak perlu menetapkan satu aturan, silahkan Tai Su berdua berlaku menurut kehendak sendiri, masing-masing boleh mengeluarkan kekuatan tenaga dalam, ditujukan kepada air danau itu. Siapa yang lebih baik dan lebih gemilang hasilnya, dialah yang lebih unggul. Begitupun baik. Biarlah Pin Cheng yang akan menunjukkan keburukan Pin Cheng lebih dulu berkata Padri Kesepian. Sehabis berkata demikian ia mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, lalu ditujukan ke tengah udara dengan gerakan tekanan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, air danau itu terpukul dan munkrat setinggi satu kaki lebih. Hei ee Tian Shi yang terkejut, diam-diam berpikir bahwa Padri Kesepian ini, wajahnya tidak ada hal-hal yang menarik, tetapi ternyata memiliki kekuatan tenaga dalam demikian hebat, suatu bukti bahwa dalam istana Kesepian itu, ternyata masih tersembunyi banyak orang gagah. Tai Lek Tian Chun Song Song Hut yang menyaksikan keadaan demikian, diam-diam juga mengagumi ilmu silat orang daerah Tiong Goan, saat ini ia juga mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, lalu merangkapkan kedua tangannya dan ditujukan kepada air danau itu. Sungguh heran, suatu gerakan yang tidak mengeluarkan suara ataupun angin, telah membuat air danau yang sudah mulai tenang itu tiba-tiba tampak legok ke dalam sekitar dua kaki, setelah itu menyemburkan pancuran air ke tengah udara. Wajah Padri Kesepian segera berubah, ia memuji nama Buddha, kemudian berkata, ilmu menundukan nagya dengan telapakan tangan Tai Su sesungguhnya hebat sekali, Pin Cheng menyerah kalah. Tai Lek Tian Chun Song Song Hut yang mendengar ucapan itu menunjukkan sikap bangga, tetapi sikap bangganya itu sesaat kemudian telah berubah demikian masgul, sebab He E Tian Siang waktu itu juga sudah mengerahkan ilmunya, warisan Pak Bin Sin Po dan yang dilatihnya setiap hari siang dan malam tanpa berhenti, ilmu itu adalah ilmu jari tangan Tian Tian Chi ditujukan ke tengah danau, dan air danau itu terdapat tanda melesak sedalam tiga kaki lebih. Padri Kesepian ketika melihat He E Tian Siang yang memperoleh kemenangan, dalam hati malah merasa lega, dengan sangat girang ia berkata dengan pujiannya. Jago-jago jaman sekarang memang kebanyakan terdiri dari angkatan-angkatan muda, ini memang benar siya Oh Si Chu, kau sudah menangkan pertaruhan ini, maka apa yang kau hendak tanyakan, silahkan tanya saja, apa yang Pin Cheng Tau pasti akan menjawab dengan sejujurnya. Aku cuma menurut apa yang sudah dijanjikan saja, hanya ingin Tai Su menjawab dua pertanyaanku, pertanyaan pertama ialah tentang Liok Giok Ji, apakah sekarang ini nona Liok itu berada di dalam istana Kesepian? Padri Kesepian menggelengkan kepala, kemudian menjawab, di dalam istana Kesepian, hanya terdapat orang-orang yang terluka hatinya atau dirundung kedukaan, mereka kebanyakan sudah melupakan hal-hal yang sudah lalu, tidak mau meninggalkan namanya, karena itu Pin Cheng juga tidak tahu siapa nona yang bernama Liok Giok Ji itu, sebaiknya Xiao Si Chu jelaskan wajahnya dan usianya, mungkin Pin Cheng masih dapat mengingat-ingatnya. Hei E. Tian Xiang lalu melukiskan wajah dan usia Liok Giok Ji, dijelaskan kepada Padri Kesepian. Padri Kesepian sehabis mendapat kegambaran yang dilukiskan oleh Hei E. Tian Xiang, sesaat tampak terkejut, kemudian menjawab, nona yang kau tanyakan itu mirip dengan Putri Kesepian. Hei E. Tian Xiang telah mencatat nama Putri Kesepian itu dalam hatinya, kemudian bertanya pula. Pertanyaan kedua adalah di manakah letaknya istana Kesepian itu? Padri Kesepian menjawab pula sambil tertawa kecil. Orang-orang dari dalam istana Kesepian, semua sudah bersumpah tidak boleh menceritakan kepada siapapun juga letaknya istana Kesepian secara langsung. Hei E. Tian Xiang dapat mengerti maksud jawaban Padri itu, maka lalu berkata pula sambil tersenyum. Kalau toh tidak boleh menceritakan secara langsung, setidak-tidaknya boleh menceritakan secara tidak langsung. Padri Kesepian karena merasa tidak baik jikalau menarik kembali ucapannya sendiri, dan mengingkari perjanjiannya, dengan terpaksa berkata. Apabila Xiao Sichu pasti ingin mencari istana Kesepian, boleh datang di lembah Mei Yakok di bawah puncak gunung Bun Tianhong. Kemudian Xiao Sichu memanggil tiga kali namanya Mei Yeukisu, nanti olehnya akan ditanyakan segala apa yang mengakibatkan kau bersedih dan terluka hati, barulah diambilnya keputusan boleh mengajak kau masuk ke dalam istana Kesepian atau tidak. Hei E. Tian Xiang mengucapkan terima kasih kepada Padri Kesepian atas jawabannya itu, dan Padri Kesepian itu. Kemudian lantas berlalu seorang diri, dengan membawa pulang rasa kesepiannya. Begitu Padri Kesepian berlalu, Tai Lek Tian Chun Xiong Song Hud juga lantas berkata kepada Hei E. Tian Xiang. Xiao Sichu sudah menangkan pertaruhan tadi, mengapa masih belum menanyakan dua pertanyaan itu kepada Pin Cheng? Pin Cheng masih ada urusan penting, setelah menjawab pertanyaan Xiao Sichu juga akan pergi dari sini. Pertanyaanku yang pertama ialah, apakah Tai Su kenal dengan Hei Ni Kam Lo dan Kim Tu Chin? Tai Lek Tian Chun Xiong Song Hud tidak menyangka kalau Hei E. Tian Xiang bisa menyebutkan nama dua orang itu, maka untuk sesaat ia nampak tercengang, kemudian menjawab sambil langgukan kepala. Mengenai kedua orang itu memang benar aku kenal, Hei Ni Kam Lo adalah sinpok siang kuai yang muda, sedangkan Kim Tu Chin adalah salah satu dari orang katai dari negara timur. Pertanyaanku yang kedua ialah, apabila aku ingin mencari Hei Ni Kam Lo dan Kim Tu Chin dengan tidak usah melakukan perjalanan jauh ke tempat mereka, apakah ada jalan lain yang mudah? Pertanyaan Xiao Sichu ini boleh dikata tepat pada alamat yang kau tanyakan, Pin Cheng bisa tunjukkan kepada Xiao Sichu satu jalan yang mudah. Coba Tai Su tolong terangkan jalan apa yang Tai Su kata lebih mudah itu, Hei E. Tian Xiang selanjutnya mengucapkan terima kasih. Nanti pada tanggal 15 bulan 1 tahun depan, di waktu pesta keramaian Cap Goma, bertepatan dengan hari ulang tahun ke 100 Raja Siluman Pet Boyan Liat, semua tokoh-tokoh rimba persilatan baik dari dalam atau luar daerah, hendak berkumpul di puncak gunung tertinggi di Gunung Chong Lemsan, ialah puncak Tai Perk Hang, untuk mengadakan upacara pemberian selamat tulang tahun. Hei Kni Kam Lo dan Kim Tsu Chin pasti datang, di samping itu, yang satu-satunya seperti Sin Pak Siang Kho Ai yang tua dan orang Katai dari negara timur dia yang lainnya, kami Tai Lek Tian Chun dari daerah barat, juga akan datang semua. Asal Xiao Sichu hadir dalam pertemuan itu, pasti bisa bertemu dengan mereka, dengan demikian tak usah pergi jauh-jauh ke negara timur atau ke barat. Pet Boya Oong Hian Yan Liat, mengapa harus mengadakan upacara ulang tahunnya di puncak Gunung Chong Lemsan Tanya Hei Etian Siang Heran, tokoh-tokoh rimba persilatan dari dalam dan luar negeri, oleh karena mengagumi kepandayan ilmu Hian Yan Liat. Pet Boya Oong, telah menggerakan pertemuan ini, sengaja mengundang Hian Yan Liat datang berkunjung ke gunung itu, supaya tokoh-tokoh rimba persilatan daerah Tiong Goan dapat belajar kenal dengannya. Pada hari itu, aku juga hendak pergi ke puncak Gunung Chong Lems, hendak melihat Pet Boya Oong Hian Yan Liat yang memimpin rimba persilatan daerah luar perbatasan sebetulnya bagaimana macamnya. Apabila Xiao Si Chu juga ingin hadir pada pertemuan itu, harap jangan lupakan bingkisannya, sebab barang siapa yang tidak membawa bingkisan yang agak aneh untuk memberi selamat padanya, barangkali tidak akan diizinkan naik ke atas puncak Gunung Tai Pek Hang, untuk belajar kenal dengan wajah Hian Yan Liat. Kiranya pemimpin rimba persilatan itu bukan saja gemar nama baik, tetapi juga masih gemar kekayaan. Oleh karena ia masih tidak bisa melepaskan diri dalam soal nama dan harta, maka kepandayan ilmunya juga belum tentu seperti apa yang diagung-agungkan bahwa sudah mencapai taraf tanpa tandingan. Ilmu kepandayan Hian Yan Liat memang benar-benar luar biasa tingginya, boleh dikata sudah tidak ada taranya, selain itu juga tawar terhadap nama dan kekayaan, hadiah-hadiah ulang tahunnya itu, hanya untuk dihadiahkan kepada nyonya Liat Ong saja. Hei-e Tiansyang agaknya tidak menduga akan hal itu, maka lalu ia bertanya. Oh, apakah Pat Boya Ong masih mempunyai istrinya Hian Yan Liat ialah Cheng Hoa Cheng Hoa? Kepandayan ilmu silatnya, tidak selisih banyak dengan Hian Yan Liat sendiri, apakah Sia O Sicu belum pernah mendengar nama itu? Hei-e Tiansyang menggelang-gelengkan kepala, menunjukkan sikap bingung, sementara itu Tai Lek Tian Cun Siong Song Hud sudah berkata lagi sambil tertawa. Orang-orang rimba persilatan daerah Tiong Goan terhadap tokoh-tokoh kuat daerah perbatasan memang masih agak asing. Tetapi nanti setelah pertemuan di Gunung Chong Lem, barang siapa yang pernah menyaksikan Hian Yan Liat dan Cheng Hoa Cheng Bo serta kepandayan ilmu silatnya, pasti akan kagum dan takluk benar-benar terhadap mereka suami-istri. Berkata sampai di situ ia lantas berdiam dan katanya menatap dalam-dalam kepada Hei-e Tiansyang, kemudian bertanya sambil tersenyum. Bagaimana sebutan Xiao Si Chu yang sebenarnya? Xiao Si Chu murid dari golongan mana? Bolehkah Pin Cheng tahu? Hei-e Tiansyang kalau tadi terhadap Padri Kesepian tidak mau menyebutkan nama aslinya, tetapi terhadap Tai Lek Tian Cun Siong Song Hudia sudah tidak perlu menyembunyikan nama aslinya lagi, maka lalu menjawab. Aku bernama Hei-e Tiansyang, suhuku adalah Hang Po Sin Po, selamanya berdiam di Gunung Pak Bin. Tai Lek Tian Cun Siong Song Hudia terkejut, sekali lagi ia mengawasi Hei-e Tiansyang beberapa kali, kemudian berkata sambil menganggukan kepala dan berkata, Pantas Hei-e Xiao Si Chu dalam usia yang demikian muda, latihan kekuatan tenaga dalammu sudah mencapai ketaraf yang demikian sempurna, kiranya adalah murid Pak Bin Sin Po Hang Po Cui yang sering disebut-sebut Hian Yan Liatong tidak halangan Xiao Si Chu nanti sampaikan apa yang Pin Cheng beritahukan kepadamu tadi, sebab Hian Yan Liatong dan Cheng Hoa Cheng Bo suami istri, sangat mengharapkan dengan menggunakan kesempatan pada pertemuan itu bisa belajar kenal dengan beberapa tokoh rimba persilatan daerah Tiong Goan. Hei-e Tiansyang menganggukan kepala sambil tertawa, sementara itu Tai Lek Tian Cun Siong Song Hud sudah merangkapkan kedua tangannya di atas dadanya untuk memberi hormat, kemudian berkata sambil tertawa. Pin Cheng hendak minta diri, karena masih ada urusan hendak pergi ke puncak gunung Tai Pek Hang, untuk mengadakan persiapan guna keperluan pertemuan dalam upacara ulang tahun yang diadakan tahun depan, juga hendak mencari beberapa barang yang aneh-aneh, sebagai hadiah ulang tahun Hian Yan Liatong. Sehabis berkata demikian jubahnya bergerak bagaikan berkelebatnya Raja Wali di Cakrawala, mumbul tinggi beberapa tombak, dan menghilang dari tempat tebing di mana ia tadi mumbul. Hei-e Tiansyang mengawasi berlalunya Tai Lek Tian Cun Siong Song Hud, dengan sepasang alis dikerutkan, ia memanggil Chin Lok Fo dengan suara nyaring. Chin Lok Chiampua, urusan ini membuat Hei-e Tiansyang semakin bingung. Chin Lok Fo melayang turun dari atas pohon, berada di samping Hei-e Tiansyang, kemudian berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Hei-e Laote, dalam pertaruhan tadi, kau telah menang dengan gemilang, bahkan sudah mendapat kabar rahasia yang tidak sedikit. Mengapa masih mengatakan bingung? Chin Lok Chiampua, apakah Lok Chiampua tadi tidak dengar aku menanyakan tentang jejak Liok Giok Ji? Bagaimana aku bisa tidak mendengar? Padri Kesepian tadi bukankah berkata bahwa nona Liok Giok Ji berada di dalam istana Kesepian, menjadi putri Kesepian? Karena Liok Giok Ji sudah berada di dalam istana Kesepian, sudah menjadi putri Kesepian, maka wanita muda berparas cantik berpakaian kuning emas yang binasa di lembah kematian Gunung Chong Lem, siapa dia orangnya? Dari mana ia mendapatkan pedang Liok Giok Giang Sikiam dan lantaran apa dengan seorang diri memasuki lembah kematian? Mengenai beberapa pertanyaan ini, Chin Lok Fo juga tidak dapat menjawab, berkata kepada Hei-e Tiansyang sambil tertawa. Hei-e Laote, urusan dalam dunia ini banyak sekali yang seperti mudah sekali dipecahkan, untuk sementara kita. Terpaksa jangan mengusut dulu, biarlah segala sesuatunya berjalan sendiri sebagaimana biasa, lalu kita boleh selidiki perlahan-lahan, sebab, tentang kematian seorang wanita muda cantik yang membawa pedang Liok Giang Sikiam itu, adalah orang kedua yang menyaksikan dan dapat dimintakan sebagai saksi? Seandainya si Buddha berbisa Hong Hong Hwo Shio itu membuka mulut seenak perutnya, bukankah sama artinya Hei-e Laote telah tertipu olehnya? Buat apa kita harus pusing-pusing memutar otak sendiri dengan cuma-cuma? Hei-e Tiansyang yang mendengar ucapan itu, setelah dipikirnya, juga merasa curiga atas keterangan padri jahat itu, maka lalu berkata sambil tertawa. Lo Ciam Pua benar, biarlah untuk sementara waktu kita biarkan saja dulu urusan itu, marilah kita lanjutkan lagi usaha kita untuk memberi bantuan kepada Liok Hwi Kiam Hek dan Bibi Chabu Hao yang melakukan perjalanan ke Gunung Tiam Cong. Orang-orang rimba persilatan yang suka memberi keadilan dan kebenaran serta mau menolong sesama yang susah sebagai kewajiban mutlak, memang ada saja kemungkinan setiap waktu berada dalam bahaya karena perbuatan orang-orang jahat. Maka mengenai urusan kita yang hendak memberi bantuan kepada Sutuye dan Chabu Hao, tidak perlu tergesa-gesa, tetapi sekarang kita yang melakukan perjalanan ke Provinsi Inlem, sebaliknya mendapat dua keuntungan, sebab justru kita boleh pergi ke Gunung Losem, untuk mengunjungi lembah Meye Uko yang disebutkan oleh Padri Kesepian tadi untuk mencari keterangan kepada Meye Ukisu di mana letaknya Istana Kesepian itu. Chin Lok Fou mengatakan dalam perjalanan kita ke Provinsi Inlem kali ini ada mempunyai dua keuntungan, tetapi Hei E. Tian Xiang kira masih perlu ditambah satu lagi, jadi, boleh dibilang kita akan mendapat tiga keuntungan? Berkata Hei E. Tian Xiang sambil tertawa, dan kemudian bersama-sama Chin Lok Fou mengerahkan ilmu meringankan tubuh mendaki tebing yang sangat tinggi. Chin Lok Fou tahu bahwa Hei E. Tian Xiang itu seorang anak muda yang cerdas dan pintar otaknya, lagi pula banyak akalnya, maka lalu bertanya sambil tersenyum. Hei E. Laote, apa yang kau maksudkan dengan keuntungan yang ketiga? Lo Chiampua, tadi dalam salah satu jawaban yang diberikan oleh Tai Lek Tian Chun Song Song Hud, bukankah pernah mengatakan bahwa pada perayaan Cap Gauma tahun depan, hendak mengadakan pertemuan di puncak tinggi Tai Pek Hang di Gunung Chong Lem, untuk memberi selamat atas ulang tahun pet boye A. O. O. Hian Yan Liat, bahkan hendak mencari benda aneh sebanyak-banyaknya untuk diberikan kepada nyonya Hian Yan Liat, yaitu Cheng Hoa Cheng Bo. Di dalam barisan Pek Kut Sem Mo, hanya berhasil menyingkirkan seorang Pek Kut Tian Kun yang meninggalkan berisan itu, tetapi sekarang kawanan iblis dan penjahat dari daerah luar, kembali sudah menyusup ke daerah Tiong Goan, ini benar-benar merupakan suatu alamat buruk seperti akan datangnya bencana bagi Rimba Persilatan. Menurut pandanganku, tindakan Kilian Pei yang menyerbu Partai Butong adalah merupakan babak permulaan dalam rencananya yang akan menguas air Rimba Persilatan, rasanya malah petaka yang mengancam partai-partai dalam Rimba Persilatan, sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Sekarang Hei E. Tiansyang ingin bertanya kepada Chin Locian Pua, di waktu Rimba Persilatan sedang terancam bahaya dan bencana, dari kalangan penjahat luar daerah, jikalau kita mengenal tokoh berkepandaian tinggi, apakah perlu kita mengundang mereka supaya keluar, dan membantu usaha kita untuk membasmi kawanan penjahat itu. Rasanya kita tidak boleh membiarkan mereka mengasingkan diri untuk mengelakkan tanggung jawab dan kewajiban itu. Pendirian Hei E. Laote semacam ini sebenarnya patut sekali dipuji, tetapi aku tidak tahu ada berapa banyakkah tokoh-tokoh dalam pandanganmu yang rasanya bisa ditarik untuk membantu usaha kita ini. Hei E. Tiansyang pikir hendak menggunakan kesempatan dalam perjalanan ke Provinsi Inlem ini, sekalian pergi ke Lembah Leng Cuikok di Gunung Kolekongsan, untuk berkunjung ke Goa Bochiusa untuk menjumpai Hang Timong Hekme Cengong, Siang Swat Sian Jen Leng Biao Biao dan Kiu Tian Muli Teng Siang Siang Tiga Lociampua. Chin Lok Fu telah diingatkan oleh ucapan Hei E. Tiansyang itu, lalu berkata sambil tersenyum. Ucapan Hei E. Laote ini benar, tiga tokoh luar biasa dalam rimba persilatan ini, semuanya memiliki kepandayan ilmu yang sangat tinggi, apabila mereka mau sama-sama keluar dari pertapanya, maka dalam barisan kita yang hendak membasmi kawanan penjahat ini, aku rasa akan bantuan yang tidak sedikit. Apabila kita membiarkan mereka tinggal diam dalam pertapaan mereka, sesungguhnya sangat sayang. Tiga Lociampua itu telah tidak tercapai cita-cita mereka, tetapi tidak dibenarkan hanya lantas tawar terhadap urusan dunia, dalam perjalanan kita ini, apabila kita dapat menceritakan bagaimana maksud dan tujuan kawanan iblis dari luar yang hendak menguasai rimba persilatan daerah Tionggoan. Demi kepentingan dan keutuhan rimba persilatan daerah Tionggoan, kita bisa minta mereka supaya mau menyumbangkan sedikit tenaga, lain daripada itu kita boleh sekalian beritahukan nasib yang dialami oleh Liu Giok Ji dan Hok Sui In, menurut pendapat Kuchiam Pua itu setelah mendapat berita ini. Bisa turun gunung untuk menunjukkan kepandayan mereka lagi. Mana mungkin hanya turun gunung dan menunjukkan kepandayan saja? Tiga tokoh luar biasa dalam rimba persilatan itu, setelah mendengar kabar berita itu pasti akan marah, dan segera muncul lagi dalam dunia Kang O. Sebab aku hampir lupa bahwa Liu Giok Ji dan Hok Sui In kedua nona itu semua adalah putri-putri kesayangan Hang Timong Hekmei Chengong. Hang Timong Hekmei Lo Chiampua bersama Hei E. Tiansyang pernah bersahabat erat, sedangkan Kiu Tianmuli Teng Lo Chiampua sifatnya juga lemah lembut, tetapi siang suat siang jin Teng Lo Chiampua, sebaliknya sangat keras dan kukauai sekali adatnya. Jikalau Hei E. Tiansyang paksakan juga menyampaikan kabar buruk ini, Hei E. Tiansyang ragukan, bisa dua akan mendapat kesulitan yang tidak sedikit daripadanya. Hei E. Lao T. dengan Liu Giok Ji dan Hok Sui In, sekarang ini meskipun belum mengadakan keputusan hendak menikah, tetapi satu sama lain sudah setia dan sehati, dalam Me Tumei Chengong, Leng Biao Biao dan Tiansyang Siang bertiga, pasti juga sudah menganggap K sebagai menantunya. Peribahasa ada kata, ibu mertua paling sayang kepada bakal menantu, maka dari itu aku berani menjamin, sekalipun betul seperti apa katamu tadi, siang suat siang jin Leng Biao Biao keras adatnya, tapi rasanya tak mungkin akan bertindak dan merugikan Hei E. Lao T., percayalah. Seandai berhadapan dengan musuh bagaimanapun lihainya musuh itu, Hei E. Tiansyang tidak akan takut. Tetapi kini Leng Lociampu sudah menjadi orang tingkatan tua dari Hei E. Tiansyang, kalau bertempur tidak boleh membantah, perasaan semacam inilah, yang sesungguhnya merupakan penderitaan batin yang sangat hebat. Oleh karenanya maka Hei E. Tiansyang merasa sedikit sangsi, tidak berani masuk ke dalam goa bociuse itu. Dua orang itu berjalan sambil mengobrol, di sepanjang jalan juga tidak mendapatkan halangan apa-apa, demikianlah mereka telah tiba di Fohai Tukuan di Gunung Tiam Chong San. Fohai Tukuan bekas markas Partai Tiam Chong di Provinsi In Leng itu, sebetulnya sudah dihancurkan dan dibakar habis oleh Tiat Kuan Totiang yang sudah bertekad bersama-sama Ketua Kili Lian Pai membentuk Partai Baru Ceng Tian Pai, maka kini tinggal hanyalah reruntuhan puing-puing lagi saja. Chin Lok Fo dan Hei E. Tiansyang semula mengira Su Tuyed dan Cabu Hao pasti hendak membangun lagi kuil pohai Tukuan itu, supaya dapat mendirikan lagi Partai Tiam Chong, siapa tahu, keadaan dihadapannya sekarang ini, benar-benar diluar dugaannya, maka lalu timbul rasa wasangka, diam-diam mengkhawatirkan keselamatan Su Tuyed dan Cabu Hao. Setelah mereka mencari keterangan, baru tahu bahwa Su Tuyed sedang mencari tanah untuk membangun kembali pohbi Tukuan, berita buruk mengenai tindakan Ceng Tian Pai terhadap Bu Tong Pai sudah tersiar luas dalam kalangan Kang O. Oleh karenanya, maka Cabu Hao menasehati Su Tuyed supaya jangan tergesa-gesa membangun kembali kuil pohai Tukuan, yang penting ialah mengumpulkan lagi bekas orang-orang Tiam Chong Pai yang tidak mau mengikut jejak tiat ke Anto Tiang. Orang-orang itu setelah dikumpulkan semua, untuk sementara diboyong ke Gunung Lohau, untuk menantikan tindakan partai-partai golongan baik, yang akan menumpas gerakan Ceng Tian Pai. Setelah itu, barulah membangun kembali kuil pohai Tukuan dan partai Tiam Chong. Begitulah, setelah Su Tuyed menimbang berat tentengnya, ia juga tahu bahwa dengan berdiri terpencil di daerah Inlem, mungkin sebelum pohai Tukuan selesai dibangun, kawanan penjahat dari Ceng Tian Pai sudah datang menyatroni, oleh karena kekuatan kedua belah pihak selisih sangat jauh, maka jikalau sampai terjadi apa yang dikhawatirkan itu dan harus dilakukan suatu pertempuran, dengan sendirinya pihak Tiam Chong Pai akan mengalami kekalahan total. Mana ada harapan untuk membangun kembali partai Tiam Chong Pai? Tentu tidak mungkin. Berdasarkan atas pertimbangan itulah, Su Tuyed lalu menyetujui usul Cabu Hao, setelah mengumpulkan beberapa puluh orang bekas anak buah partai Tiam Chong lainnya yang berkepandayan tinggi, yang tidak mau bekerja sama dengan Tiat Kuan Totiang, semua dibawanya untuk sementara ditempatkan di Gunung Lohusan. Dalam perjalanan pulang Su Tuyed dengan Cabu Hao, sebetulnya bisa berpapasan dengan Chin Lok Fo dan He E Tiansyang di tengah jalan, apa mau, Chin Lok Fo dan He E Tiansyang telah mengambil jalan memutar untuk pergi ke lembah kematian di Gunung Chong Lem lebih dulu, maka satu sama lain jadi tidak saling bertemu. He E Tiansyang setelah mengetahui sebab musababnya, lalu berkata kepada Chin Lok Fo sambil tertawa. Chin Lok Tiam Pua, rencana bibica ini, benar-benar cerdik. Su Tsu Tai Hiap dan beberapa puluh tokoh Tiam Chong jadi bisa menyingkir jauh-jauh dari keganasan Cheng Tian Pai, di samping itu tentu akan menambah kuat kedudukan Lohu Pai. Chin Lok Fo juga merasa legah hatinya, katanya sambil tersenyum. He E La O Te, kalau ternyata di sini sudah tidak ada urusan, marilah kita pergi ke lembah Leng Cui Kok di Gunung Kolekong San, untuk mengunjungi Hang Timong Hek Me Cengong bertiga di tempat kediamannya di Goa Bo Chusek. Selagi He E Tiansyang hendak menjawab, Chin Lok Fo sudah berkata lagi sambil tersenyum berseri-seri. He E La O Te selamanya bernyali besar, mengapa sekarang mendadak bersikap murung? Mungkinkah tiga tokoh terkemuka rimba persilatan yang akan menjadi mertuamu itu betul-betul begitu sulit dihadapi? Kalau benar-benar ada kesulitan, baiknya kita tidak usah ke sana sajalah. Untuk menambah kekuatan tenaga golongan baik, dan untuk dapat menghancurkan kawanan penjahat dari luar daerah, Gunung Kolekong San itu mau tak mau harus kita kunjungi. Sebabnya He E Tiansyang tadi merasa ragu-ragu, bukanlah karena takut tiga lociampu itu sulit dihadapi, melainkan ada perasaan menyesal dalam hati He E Tiansyang yang tidak dapat melindungi keselamatan Liu Giyokji dan Hok Siu In, sampai mereka menemukan nasib demikian buruk, sesungguhnya He E Tiansyang tidak ada muka untuk bertemu lagi dengan melociampu. Nasib manusia, setiap waktu bisa saja mengalami perubahan, siapapun tidak dapat meramalkan peristiwa yang belum terjadi. Liu Giyokji merasa bosan dengan kehidupan dunia, sedangkan Hok Siu In mendapat kecelakaan yang tidak terduga-duga, semua ini ada sangkut paut apa denganmu. Aku pikir sekalipun bagaimana buruk adat Siang Suat Sian Jin asal kita beritahukan secara baik-baik, juga tidak akan menyalahkan kepadamu berkata Chin Lok Fo yang sedapat mungkin menghiburi pemuda itu. Setelah mendengar keterangan itu, pikiran dan perasaan He E Tiansyang mulai sedikit lega, begitulah mereka selanjutnya melanjutkan perjalanan ke lembah Leng Chui Kok di gunung Kolekongsan, tetapi ketika mereka tiba di hadapan goa Bo Chiu Sek, pintu goa itu ternyata sudah tertutup rapat. Di atas tebing ditulis dengan empat baik syair yang maksudnya menyatakan bahwa goa itu sudah ditutup, tidak boleh ada orang masuk lagi. Dengan arti kata lain, menolak orang-orang luar yang hendak menjumpai mereka. He E Tiansyang yang membaca bunyi syair itu, sesaat tercengang, lalu berpaling dan bertanya kepada Chin Lok Fo. Lo Chiam Pua, Mei Lo Chiam Pua sekalian telah meninggalkan tulisan di tebing itu, menyatakan telah menutup goa Bo Chiu Sek. Apakah kita masih perlu minta bertemu secara paksa, atau tidak mengganggu mereka lagi? Chin Lok Fo beberapa kali membaca syair itu, lantas berkata sambil menghela nafas panjang. Kalau ku baca bunyi syair itu, rasanya seperti mengandung maksud yang sangat dalam, dan betapa besar perasaan mereka. Begitu kuat jalinan kasih antara Hang Timong Hek Me Chengong, Xiang Swat Xian Zhen Leng Biao Biao dan Kiu Tian Muli Tang Xiang Xiang, apa mau percobaan hidup yang demikian hebat telah membuat mereka menderita untuk banyak tahun, Kini, setelah masing-masing rujuk kembali karena kesalahpahaman antara mereka sudah lenyap, sudah sewajarnya lah kalau mereka mengecap hidup manis dan merasa tenteram, kalau toh tidak ingin meniru kehidupan dewa, hanya mengharap supaya hidup tenteram, maka jika kita belum terpaksa benar-benar, agaknya tidak perlu mengganggu mereka. Biarlah untuk sementara mereka mengasingkan diri dahulu, untuk menikmati hidup tenteram dan damai di tempat yang sepi sunyi ini. Chin Lo Chiang Puei benar, setelah membaca bunyi syair tadi, Hei E. Tian Xiang juga jadi tidak ada keinginan buat mengganggu Mei Lo Chiang Puei bertiga dengan urusan anak-anak dan urusan Kang Ou lagi. Berkata sampai di situ, Hei E. Tian Xiang lalu menatap wajah Chin Lo Kuei, kemudian ia berkata pula sambil tertawa. Lo Chiang Puei, sewaktu kita datang kemari, sudah pernah melewati gunung Losan, tetapi oleh karena kita langsung menuju kemari, jadi tidak mampir di tempat itu, sekarang. Apakah kita masih perlu pergi ke lembah Mei Yeu Kok untuk mencari orang yang bergelar Mei Yeu Kisu, itu yang mengetahui di mana letak istana kesepian? Chin Lo Kuei segera menyetujui usul itu, seraya berkata sambil menganggukan kepala. Jangankan Lao Teh sudah begitu ingin sekali untuk menemukan jejak Nona Liok Giok Ji, sekalipun tidak, aku juga ingin sekali belajar kenal dengan tempat yang dinamakan istana kesepian itu, bagaimana keadaannya dan terdapat keandahan apa di tempat itu, serta siapa-apa orangnya yang mendiami istana itu, dan apa sebab mereka mempunyai pengaruh demikian besar. Karena sudah mengambil keputusan tetap, maka dua tokoh rimba persilatan itu, berjalan perlahan-lahan menuju mulut lembah Leng Cui Kok sambil menikmati pemandangan alam sekitarnya. Hei ee Tianxiang kembali berkata sambil menghela nafas, goa ini sudah ditutup dan tidak boleh dimasuki lagi, Chin. Lo Chiang Poe menurut pandangan Lo Chiang Poe, benarkah Mei Cengong Lo Chiang Poe bersama Leng Biao Biao dan Tang Siang Siang Ciam Poe bisa hidup tenang untuk selanjutnya dan selama-lamanya tidak akan teringat lagi dengan anak-anaknya sendiri? Chin Lok Fo berpikir dulu sebentar, kemudian berkata, Hang Timong Hek Mei Cengong bersama Leng Biao. Biao dan Tang Siang Siang, dengan Liok Giok Ji dan Hock Siu Ing masih ada hubungan darah ayah ibu dan anak, meskipun ada mempunyai ikatan darah yang demikian dekat, tetapi selama hidupnya belum pernah menikmati hidup manis dengan anak-anaknya, selayaknya jikalau menurut dugaan biasa, bagaimana mungkin mereka memutuskan hubungan dengan anak-anaknya sendiri yang seharusnya berkumpul hidup bersama-sama menjadi satu. Tanda petik. Baru berkata sampai di situ, di tengah udara di luar lembah Leng Cui Kok, tiba-tiba tampak berkelebat sinar hijau. Hei Tiansyang mengeluarkan suara terkejut, haa, lalu berkata kepada Chin Lok Fo dengan suara perlahan. Chin Lok Chiampo E, apakah Chin Lok Chiampo E tadi ada melihat sinar hijau? Tahukah Chin Lok Chiampo E dari mana asal sinar hijau tadi? Chin Lok Fo menggelengkan kepala, lalu berkata, berkelebatnya sinar hijau tadi agaknya tidak dekat dari tempat ini, maka kita juga tidak tahu benar apakah itu. Perubahan alam, ataukah perbuatan manusia? Bagaimana aku bisa menduganya? Mari, kita selidiki dulu dari mulut Gowa, mungkin akan mengetahui ada apa. Hei Tiansyang yang merasa tertarik oleh sinar tadi, ketika mendengar ucapan itu, lantas lompat melesat sejauh enam tombak lebih menuju ke mulut lembah Leng Cui Kok. Pada waktu itu, sinar aneh berwarna hijau kembali tampak berkelebat di tengah udara. Selagi Chin Lok Fo masih berpikir, tampak Hei Tiansyang sudah menyembunyikan diri di mulut Gowa dan menggapai ke arah Chin Lok Fo, sikapnya tampak sangat tenang, jelas sudah menemukan sesuatu apa-apa. Chin Lok Fo buru-buru lompat melesat ke mulut Gowa, tampak olehnya dari arah timut laut di tengah udara yang gelap itu, ada tujuh buah sinar hijau yang sangat aneh, di waktu itu sedang mulai pudar. Hei Tiansyang ketika melihat Chin Lok Fo menunjukkan sikap terkejut dan maksudnya hendak membuka mulut, maka lebih dulu ia menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga, berkata kepadanya sambil menggoyang-goyangkan tangannya. Chin Lok Yam Pua awas! Sebaiknya kita jangan bersuara keras dua, di dekat lembah Leng Cui Kok ini rasanya ada bersembunyi beberapa tokoh kuat Chin Lok Fo mendengar disebutnya nama Chin Tian Pei, kembali terkejut, dengan tangan menunjuk tujuh buah sinar hijau yang sudah mulai padam di tengah udara itu, juga bertanya dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga. Itu adalah sinar api Qiyu Leng Hue orang-orang Chin Tian Pei yang digunakan khusus untuk menunjukkan diri dan kedudukannya kepada kawan-kawannya. Kawanan penjahat Chin Tian Pei sehabis melakukan tindakan biadab terhadap Partai Butong, dengan maksud apa kini datang ke Gunung Kolekong San. Mereka bukan saja sudah tiba di Gunung Kolekong San, bahkan sedang menyerbu ke lembah Leng Cui Kok, mungkin akan berlaku tidak baik terhadap Me Cenggong Lo Ciam Pua bertiga. He E Laute berkata bahwa api Qiyu Leng Hue ini dapat menunjukkan orang dan kedudukannya kepada kawan-kawannya. Kalau begitu, api yang semuanya berjumlah tujuh tadi. Sembilan buah tanda api Qiyu Leng Hue adalah lambangnya ketua atau Chiang Bun Jin, jumlah tujuh tidak terlalu tinggi kedudukannya, sedang yang telah datang ke tempat ini. Barangkali adalah orang-orang yang setingkat seperti Lui Hoa dan Cong Ki serta lain-lainnya. Ini sepertinya tidak benar berkata Chin Lok Fong Sam Lil mengerutkan alisnya dan menggoyangkan kepala. Chin Lok Ciam Pua, He E Tiansyang pernah mengadakan pertempuran beberapa kali dengan kawanan penjahat Kilian yang kini sudah direbah menjadi Ceng Tian Pei, terhadap api Qiyu Leng Hue ini, tidak mungkin dapat keliru. Aku sama sekali bukan hendak mengatakan bahwa Lao Tei yang salah, melainkan menganggap bahwa kawanan penjahat Ceng Tian Pei, sudah tahu benar bahwa di antara Me Cheng Ong, Leng Biao Biao dan Tang Xiang Xiang yang bertiga, semuanya merupakan orang kuat yang berkepandaian tinggi, apabila hendak bertindak tidak baik terhadap mereka, setidak-tidaknya Kha Ita I Chao bersama Tiat Kuan To Tiang yang datang sendiri, di samping mereka, juga tentunya perlu dibantu oleh Pakut Iesu atau Pakut Sian Chu, barulah dapat mengadakan perlawanan dengan tiga tokoh terkuat itu. Mengapa hanya mengutus orang yang kedudukannya cuma tujuh buah api Qiyu Leng Hue seperti Liu Hoa atau Chong Qi? Ini bukankah diibaratkan belalang yang menyerbu api? Kini tiba-tiba di bawah tebing yang jaraknya sejauh lima enam belasan tombak dari tempat di atas ini, sudah timbul delapan buah api tertanda Qiyu Leng Hue. Begitu delapan buah api Qiyu Leng Hue timbul, He E Tian Xiang dan Chin Lok Fo baru tahu bahwa dugaan mereka tidak keliru, orang-orang Cheng Tian Pei benar saja telah bersembunyi di sekitar tempat itu. Jikalau mereka tidak mengetahui lebuh dulu, dan bercakap-cakap seenaknya, maka sudah tentu jejaknya akan segera diketahui oleh orang-orang itu, dan dengan sendiri tidak dapat mengetahui rahasia gerakan orang-orang Cheng Tian Pei. He E Tian Xiang tiba-tiba teringat kejadian di Gunung Ho Busan, sewaktu pertama kali bertemu dengan Kha Ita I Chao dan lain-lainnya, maka lalu pikirnya hendak menggunakan taktik yang lama, begitulah, ia lalu berkata kepada Chin Lok Fo dengan suara perlahan. Chin Lok Chiam Pua, tebing itu tidak tinggi, asal diam-diam kita naik ke atasnya, tentunya dapat melihat keadaan di bawah tebing ini. Chin Lok Fo menganggukan kepala sambil tersenyum, keduanya lalu mengerahkan ilmunya meringankan tubuh, diam-diam memutar ke belakang dan mendaki tebing tinggi itu. He E Tian Xiang sebelum tiba di atas tebing sudah berkata kepada Chin Lok Fo. Chin Lok Chiam Pua, dari delapan buah Kiu Ye U Leng Hwee tadi, Chiam Pua seharusnya dapat menduga siapa orangnya yang berada di bawah tebing itu, bukan? Kalau sembilan buah Kiu Ye U Leng Hwee adalah sebagai lambang ketuanya, maka orang yang berada di bawah tebing ini, mungkin sucinya Kha Ita I Chao, yakni Pek Felosat Pau Sem Kau. Dugaan Chin Lok Chiam Pua tidak keliru, He E Tian Xiang berani pastikan, penjahat yang berada di bawah tebing ini adalah Pek Felosat yang pernah dihajar dengan ilmunya Kiu Chosu Tian Han Xin Keng oleh Toa Ko He E Tian Xiang Suat San Peng O Leng Pek Chilok. Berkata sampai di situ, dari arah timur laut tiba-tiba terdengar suara orang lari, kemudian tampak berkelebat sesosok bayangan orang yang tinggi besar, muncul dari arah kira-kira 4-5 tombak dari tempat persembunyian He E Tian Xiang dan langsung menuju ke bawah tebing. He E Tian Xiang yang melihat itu lalu berkata sambil tertawa. Dugaan He E Tian Xiang kali ini ternyata benar, orang yang datang itu benar-benar adalah samtenya Kha Ita I Chao, Congki sehabis berkata demikian, bersama-sama Chin Lok Fo lalu bertiarap di atas tebing untuk memperhatikan keadaan di bawahnya. Di atas sebuah batu besar di bawah tebing, tampak duduk seorang wanita yang bukan lain daripada Pek Felosat Pao Sam Kou ketika melihat Congki datang, lalu bangkit dan bertanya sambil tertawa. Cong Sam Teh, apakah Kha Iti Yang Bun Jin dan Pekut Sian Chu Hu Hoat bersama-sama Leng Tho Tiang dan lain-lainnya berhasil gemilang sewaktu menggempur Partai Ngo Bia Pei. Apakah jalannya pertempuran lancar juga seperti apa yang terjadi sewaktu kita membasmi Buto? Mengapa mereka memerintahkan kau datang ke sini? Dan kapan mereka baru bisa datang? Pertanyaan itu telah mengejutkan Chin Lok Fo dan He E Tian Xiang yang mencuri dengar di atas tebing, mereka pikir Partai Ngo Bia Pei kekuatannya agak berkurang, orangnya juga tidak banyak, waktu itu hanya Hian Hian Xiang Lo bersama Siu Wan Tukou dan Siu Long Tukou serta Seng Siu Chiu, di bawah gempuran tokoh kuat seperti Pekut Sian Chu, Tiat Kuan Toti Yang Lui Hoa dan Congki, bagaimana dapat mempertahankan diri? Nasibnya mungkin lebih buruk daripada Butong Pei. Toa Su Chi, dugaanmu keliru. Orang-orang God Bia Pei mungkin karena mendengar nasib buruk tentang hancurnya Partai Butong, maka sudah melarikan diri lebih dahulu, dalam kuil Kun Lun Tui sudah kosong melompong, tiada seorang pun penghuninya di dalamnya. Chin Lok Fo dan He E Tian Xiang yang mendengar ucapan itu dalam hati merasa lega, mereka saling pandang dan menganggukan kepala, kemudian pasang telinganya untuk mendengarkan lebih lanjut pembicaraan orang-orang Ceng Tian Pei itu lagi. Sementara itu Pei Fe Losat sudah berkata pula, Oh, kalau orang God Bia Pei sudah melarikan diri, mengapa pula KHI Chiang Bun Jin dan Pekut Sian Chu Hu Hoat belum datang kemari juga? Urusan apa pula yang menghambat kedatangan mereka? Congki segera menjawab, KHI Chiang Bun Jin bersama Pekut Sian Chu Hu Hoat, Setelah membakar kuil Kun Lun Tui masih perlu mengadakan pemeriksaan yang teliti di dalam gunung Gobi Ye Pei, maka memerintahkan Xiaote untuk memberitahukan kepada Suci lebih dahulu, sebab rencana kita yang sudah disusun semula, mengalami sedikit perubahan, maka harap Suci jangan bergerak sembarangan, supaya tidak mengejutkan orang yang akan kita arah. Pekut Sian Chu Hu Hoat menganggap bahwa dalam lembah Leng Chuwi Ko ini meskipun cuma ada Hang Timong Hekme Cengong, Sian Suat Sian Jen Leng Biao Bilao dan Kiyu Tian Muli Teng Sian Sian bertiga, tetapi ketiga orang itu semuanya merupakan tokoh kuat yang berkepandaian tinggi sekali dan susah dihadapinya, maka kini rencana jadi dirubah hendak menggempur Suat Sian lebih. Dulu, baru balik lagi ke Mariguna menghadapi Me Cengong dengan sepenuh tenaga kita. Chin Lok Vo dan Hei E. Tian Sian yang mendengar ucapan itu, sangat khawatir terhadap keselamatan Partai Suat Sian Pei. Pek Felosat Pao Sem Koi tampak sangat girang, katanya sambil tertawa. Menyerang Suat Sian Pei dulu baik juga. Kesatu, aku pernah mengadakan penyelidikan di dalam lembah Leng Chuwi Kok ini, dalam lembah ternyata tidak ada orang sama sekali dan tidak melihat jejak Hang Timong Hekme Cengong dan kedua istrinya. Kedua, aku memang sudah lama pikir untuk mencari Suat Sian Pengoleng Pek Ciok, hendak membalas sakit hatiku dalam pertempuran di Gunung Lilian. Hei E. Tian Sian yang mendengar ucapan itu, lalu menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga, berkata pada Chin Lok Vo. Chin Lok Chiam Pua, dari ucapan Pek Felosat ini, kawanan Ceng Tian Pei rupanya masih belum tahu di mana letaknya Gowa Bo Chui Sek. Mak kita agaknya harus menunda dulu perjalanan kita ke lembah Me Ye Uko, lebih dulu pergi ke Gunung Tai Swatsan untuk memberi kabar kepada Peng Pek Sing Kun suami istri dan Leng Pek Ciok To Ako, supaya mereka dapat mengadakan persiapan, dan jangan sampai digempur tanpa penjagaan. Chin Lok Vo baru saja menganggukan kepala, sudah terdengar pula suara Pek Felosat yang bertanya. KH I. Tian Bun Jin dan Pekut Sian Cuhu Hoat kapan kiranya bisa sampai di sini? Chong Ki menjawab, Barangkali besok malam baru bisa sampai di sini, mereka memerintahkan Sia Ote bersama Su Chi, supaya menunggu di luar lembah Leng Cui Kok, dan supaya kita menggabungkan diri segera berangkat ke Gunung Tai Swatsan, bersama-sama Chiang Bun Jin dan Pekut I. Suhu Hoat untuk menggempur Swatsan Pei. Hei E. Tian Siang sudah mengetahui rahasia itu, sudah tentu tidak perlu mencuri dengar lebih jauh, maka bersama Chin Lok Vo diam diam turun dari atas tebing, dan bertanya, Chin Lok Chiang Pua, apakah kita tidak perlu selesaikan dulu Pao Siam Kou bersama Chong Ki kedua penjahat itu? Chin Lok Vo berpikir-pikir dulu, kemudian berkata sambil menggelengkan kepala. Tidak perlu berbuat demikian. Seperti peribahasa ada kata, memanah orang lebih baik panah dadanya dulu, menangkap maling lebih baik menangkap rajanya dulu, untuk menyingkirkan dua orang jahat ini terhadap Chin Tian Pei tidak berarti besar, sebaliknya malah membuat Pao Kut Siam Kou dan lain-lain, akan mengetahui bahwa rahasianya sudah bocor dan ada kemungkinan akan merubah rencana mereka selanjutnya. Kalau kita tidak perlu menimbulkan urusan, lebih baik kita lekas pergi ke Gunung Tai Suat San. Tetapi Kahi Tai Chao dan Pek Kut Iesu sudah berangkat lebih dulu ke perbatasan Tibet, entah sudah mulai bertarung dengan orang-orang golongan Suat San Pei atau belum? Kalau menurut keterangan Chong Ki tadi, gerakan orang-orang Cheng Tian Pei secara tiba-tiba ini hanya dilakukan sangat hati-hati, jikalau belum yakin sepenuhnya, tidak mungkin mereka berani turun tangan. Kita yang sudah mengetahui rahasia mereka lebih dulu, di sini masih mempunyai waktu satu hari untuk mengadakan persiapan, perlu apa terburu-buru pergi ke Suat San Pei. Sehabis berkata demikian, ia menarik tangan Hei E. Tian Siang dan secepatnya berjalan menuju lembah Leng Cui Kok, katanya sambil tersenyum. Kita selesaikan dulu urusan di dalam lembah ini, baru berangkat ke Gunung Tai Suat San. Kita masih ada urusan apa yang belum diselesaikan di dalam lembah ini, tanya Hei E. Tian Siang heran. Chin Lok Fo hanya tersenyum tidak menjawab, setelah berjalan di bawah Gowa Bo Cui Sak dan naik ke atasnya, agaknya hendak menghapus tulisan yang ditinggalkan oleh Me Cengong, Hei E. Tian Siang baru sadar, maka lalu berkata, Lo Chiampuo benar-benar sangat cermat, Lo Chiampuo tentunya tidak suka kawanan penjahat itu menemukan tulisan ini, sehingga menemukan tempat persembunyiannya Me Lo Chiampuo bertiga, sehingga mereka akan mengganggunya. Hang Timong Hek Me Cengong sudah setengah abad lamanya menderita batin, baru beberapa hari menikmati ketenangan dan ketentraman serta kebahagiaan hidup, seorang seperti Lao T. dan aku ini, toh masih tidak tega untuk mengganggunya, begitu juga kawanan penjahat seperti orang-orang Cheng Tian Pei sekali-kali tidak boleh tahu tempat ini. Sekarang kita boleh berangkat segera ke Gunung Tai Suat San. Tetapi, begitu baru tiba di Gunung Tai Suat San dan mencapai tujuannya di Kutub Hian Penggoan, telah terjadi pula suatu rintangan. Sewaktu Hei E. Tian Xiang dan Chin Lok Fo tiba di tempat itu, waktu itu sudah larut malam, cuaca juga gelap, hingga batu-batu gunung yang berserakan itu, kalau dari jauh tampaknya seperti bayangan setan. Hei E. Tian Xiang yang lari dengan mengerahkan ilmu lari pesatnya, ia masih tidak lupa pasang mat mengawasi keadaan di sekitarnya. Dalam keadaan demikian, tampak olehnya berkelebatnya bayangan hitam, muncul di bawah kaki gunung sejauh 10 tombak lebih dari tempatnya. Bayangan hitam itu, meskipun hanya sepintas lalu saja berkelebat di mata Hei E. Tian Xiang, tetapi sudah jelas merupakan orang yang memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Hei E. Tian Xiang yang berkepandayan tinggi dan bernyali besar, ketika lari sampai ke tempat itu, dengan cepat berhenti dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Sahabat rimba persilatan dari mana yang sembunyi di belakang puncak gunung? Silahkan keluar sebentar untuk bertemu muka. Baru saja menutup mulut, dari belakang puncak gunung itu terdengar suara tertawa dingin, disusul dengan munculnya bayangan seseorang yang bagaikan hantu di waktu malam, orang itu menghadang perjalanan Hei E. Tian Xiang dan Chin Lok Fo. Chin Lok Fo melihat dandanan orang yang berada di hadapannya itu ternyata seorang padri yang mengenakan jubah warna kuning, padri itu wajahnya kurus, perawakannya sedang, tetapi sikapnya itu segera menunjukkan cirinya kalau dia bukan orang dari golongan baik-baik. Oleh karena ia sendiri belum pernah melihat padri itu, maka lalu mengangkat tangan memberi hormat seraya berkata sambil tersenyum. Bagaimana sebutan Tai Su yang mulia? Mengapa merintangi aku siorang si Chin dan sahabat Hei E ini? Padri berjubah kuning itu merangkapkan kedua tangannya di depan dada, dengan sikapnya yang sangat sombong sekali membalas hormat seraya berkata. Pin Cheng Go Antong, selamanya berdiam di daerah barat, perbuatan Pin Cheng yang merintangi perjalanan si Chu berdua ini, sebetulnya merupakan suatu jasa bagi si Chu berdua. Hei E. Tian Xiang tiba-tiba teringat pada padri Tai Lek Tian Chun Song Song Hut yang pernah ditemuinya di lembah kematian di Gunung Chong Lem, yang dandanan maupun bentuknya semuanya mirip dengan padri yang mengaku bernama Go Antong ini, maka tergeraklah hatinya, dan saat itu lalu bertanya sambil tersenyum. Apakah Tai Su juga merupakan salah seorang dari empat Tian Chun dari daerah barat? Go Antong Hu Shio ternyata seorang yang sangat cerdik, mendengar pertanyaan itu lalu mengangkat muka, sepasang sinar mati yang tajam terus menatap muka Hei E. Tian Xiang, kemudian berkata, Bagaimana Xiao Si Chu dapat mengetahui asal usul Pincheng? Kau barangkali sudah bertemu dengan Su Heng atau Sute Pincheng entah berada di mana? Dugaanmu tidak salah, di luar lembah kematian di Gunung Chong Lem, aku pernah bertemu dengan Tai Lek Tian Chun Song Song Hut. Oh, itu adalah Sam Sute Kugu Antti, Pincheng dalam urutan empat orang itu termasuk nomor dua, orang-orang memberi julukan kepada Pincheng Chit Po Tian Chun Tut Chiu Hut, entah bagaimana sebutan yang mulia si Chu berdua? Chin Lok Fo menjawab sambil tertawa. Aku orang tua ini bernama Chin Lok Fo, dan Lao Te ini bernama Hei E. Tian Xiang, bolahkah aku bertanya, apakah yang Tai Su maksudkan sebagai jasa besar dalam tindakan Tai Su merintangi perjalanan kami berdua? Ada beberapa orang yang semuanya memiliki kepandayan yang sangat tinggi, hendak membasmi kawanan setan-setan dedemit di tempat ini, oleh karenanya, maka dalam perjalanan ke depan 10 pal ini, hampir sudah berubah menjadi daerah maut, Pincheng khawatir si Chu berdua masih belum tahu, supaya jangan terperosok ke dalamnya, dan supaya si Chu berdua jangan sampai mengantarkan nyawa dengan cuma-cuma, maka Pincheng lalu mencegah kedua si Chu ini dari bahaya maut, bukankah ini merupakan satu jasa baik berkata Goan Tong sambil tertawa. Hei E. Tian Xiang tahu siapa-apa yang dimaksudkan oleh Goan Tong Tai Su, yang dimaksud dengan orang-orang yang berkepandayan tinggi, bukan lain daripada Perkut I. Su, K. H. I. Ta. I. Chao dan lain-lain, sedangkan yang dimaksud sebagai kawanan iblis dedemit, tentunya Pengpek Singkun suami istri dan Lengpek Tsiok dari Suat Sanpei. Meskipun maksud Tai Su baik ingin berbuat baik terhadap sesama manusia, tetapi aku dengan Chin Lo Chiampo ini, mungkin sudah ditakdirkan harus menempuh bahaya besar ini, karena ada urusan penting, untuk mengurus urusan kami yang maha penting. Si Chu berdua ada urusan penting apa? Apakah perlu kiranya harus menempuh bahaya besar ini? Kami perlu segera pergi ke Kutub Hian Penggoan di Gunung Tai Suat San, untuk menghadiri pertemuan besar para jago. Goan Tong Hwes Hyo mendengar disebutnya nama Kutub Hian Penggoan, sikap di wajahnya semula tercengang, tetapi setelah mendengar ucapan Hei E. Tian Siang tadi, sebaliknya malah bertanya dengan perasaan heran. Apa yang Si Chu maksudkan dengan pertemuan besar para jago? Ketua Suat San Pei Pengpek Sinkun dan istrinya Mao Giok Cheng, oleh karena peristiwa yang terjadi di Gunung Butong atas perbuatan orang-orang Cheng Tian Pei yang melakukan pembunuhan besar-besaran di gunung itu sangat marah sekali, maka bersama-sama ketua partai Ngo Bi Hian Hian Sian Lo dan Hang Ti Mong Hek, Leng Biao Biao serta Teng Siang Siang dan yang lain-lainnya yang mengasingkan diri di Gunung Kong Lekong San, telah mengundang banyak tokoh rimba persilatan hendak memprakarsai untuk minta keadilan kepada Cheng Tian Pei, dan akan merundingkan bagaimana harus menghadapi Cheng Tian Pei yang bertindak secara kejam. Dalam pertemuan itu, dinamakan pertemuan besar para jago golongan kebenaran, Tai Su adalah seorang terkenal di daerah barat, apakah tidak mengetahui urusan ini? Apakah tidak mendapat undangan dari pengpek singkun suami istri? Goan Tong Hwesio sama sekali tidak mengetahui bahwa ucapan Hei Tian Siang itu semecoh hanya karangan belaka, maka setelah dipikirnya sejenak, lalu memberi jalan kepadanya, sementara mulutnya berkata, Si Chu berdua karena ada urusan penting, maka Pin Cheng juga tidak berani merintangi, semoga Tuhan yang mahasa melindungi si Chu berdua, jangan sampai terlibat oleh kawanan setan itu. Hei Tian Siang sejak mengetahui nama julukan Goan Tong Hwesio itu, ia merasa curiga bahwa padri itu pandai menggunakan senjata rahasia yang sangat berbisa. Kini ketika melihat padri itu memberi jalan kepadanya, maka bersama-sama Chin Lok Fo melanjutkan perjalanannya, tetapi tidak lupa ia mengerahkan ilmunya Kian Tian Kahi Keng dan menyiapkan jaring masyiatnya untuk menjaga-jaga serangan gelap dari padri itu. Di luar dugaannya, Goan Tong tidak bertindak sesuatu apapun, maka Hei Tian Siang bersama Chin Lok Fo buru-buru melanjutkan perjalanannya ke Kutub Hian Penggoan. Setelah melalui beberapa jalanan di bawah kaki gunung, Hei Tian Siang dan Chin Lok Fo memperhatikan keadaan di sekitarnya, mereka tahu bahwa di situ tidak terdapat bayangan orang, maka Chin Lok Fo lalu berkata kepada Hei Tian Siang. Hei Laote, karanganmu tentang pertemuan besar para jago tadi pasti ada mengandung maksud dalam. Chin Lok Shian Pua, menurut apa yang kita ketahui, gerakan Chang Tian Pai kali ini yang ditujukan kepada Partai Swat San Pai, kira-kira menggunakan kekuatan berapa banyak orang? Yang sudah datang lebih dulu ialah Perkut Iesu dan KH Ita Icao, yang belum tiba Perkut Sian Chu, Tiat Kuan To Tiang dan beberapa anak buah Chang Tian Pai, di antara mereka masih ditambah lagi Goan Tong Hwes Hiu. Dengan kekuatan mereka seperti itu, apakah kiranya Swat San Pai ditambah dengan Lo Chiang Pua dan Hei Tian Siang berdua, dapat melawan serangan mereka? Chin Lok Fo berpikir dulu agak lama, baru menjawab, Pengpek Singkun suami istri bersama Swat San Penglo. Leng Pek Ciok, meskipun semuanya memiliki kepandaya ilmu yang sangat tinggi, tetapi hanya dapat menghadapi orang-orang seperti Tiat Kuan To Tiang dan KH Ita Icao. Tetapi, bukanlah tandingan Perkut Iesu dan Perkut Sian Chu sekalipun ditambah Laote dengan aku sendiri, kekuatan kedua belah pihak masih berselisih sangat jauh, hingga sulit untuk mengadakan perlawanan. Jikalau dikutub Hiyan Penggoan itu, seperti apa yang Hei Tian Siang ucapkan tadi, masih ada Hang Timong Hek Me Cengong, Siang Swat Sian Jen Leng Biao Biao dan Tang Siang Siang Ketiga Lo Chiang Pua serta Ketua Go Biye Hiyan Hiyan Sian Lo, bagaimana situasinya? Mei, Leng dan Tang bertiga bukanlah orang-orang sembarangan, kalau ditambah lagi dengan Ketua Go Biye Pei, selain ancaman bahaya bisa disingkirkan, malah sebaliknya bisa merebut kemenangan berkata Chin Lok Fos sambil tertawa. Justru oleh karena merasa sulit untuk menyingkirkan bahaya itu, maka Hei Tian Siang tadi sengaja mengarang cerita bohong demikian, untuk menggertak mereka. Kha Ita Icawa adalah seorang licik yang banyak sekal akalnya, mungkin dia belum tentu mau percaya benar-benar, tetapi setidak-tidaknya ia juga akan berpikir dan memeriksa lebih dahulu untuk mengambil keputusan, atau mengutus orang-orangnya untuk mengadakan penyelidikan. Taktik ini setidak-tidaknya dapat dipakai menunda waktu dari lawan, sehingga kita masih bisa mendapatkan banyak kesempatan untuk mengadakan perundingan dengan Pengpek Sinkun. Kiranya Hei E. Laote telah menggunakan siasat mengosongkan kota, coba kalau tadi menyebut nama Ketua Go Biye Pei Hang Timong Hek bertiga itu lebih baik, karena Pekut Sian Chu dan Tiat Kuan Totiang yang hendak menggempur Go Biye San sudah menubruk tempat kosong, Bila dihubung-hubungkan kata-katamu kepada mereka, maka Kaha Ita Icao ada kemungkinan besar akan percaya, dan siapa tahu oleh karena mereka akan segera mengundurkan diri. Mengundurkan diri atau tidak itu adalah urusan mereka, sebab, meski Swat San Sanpei sedikit orangnya tetapi Hei E. Tian Siang pernah dengar keterangan N. Chi Tiong San, Kutub Hian Penggoan itu merupakan suatu tempat yang strategis, mudah untuk mengadakan penjagaan, sulit untuk digempur. Jikalau kita mempunyai kesempatan baik untuk membantu Swat Sanpei dalam pertarungan dengan kaum penjahat Ceng Tian Pei ini, rasanya boleh juga. Hei E. Laote, di masa muda aku pernah ikut dalam suatu perjuangan menjadi tentara, Jikalau benar kita harus melakukan pertempuran besar-besaran dengan Ceng Tian Pei, pengertianku dan pengalamanku dalam peperangan mungkin masih ada gunanya. Chin Lo Chiampua, Hei E. Tian Siang tanggung bahwa pengetahuan dan pengalaman yang Lo Chiampua miliki dapat dipergunakan di Kutub Hian Penggoan nanti, bahkan akan menunjukkan keunggulannya. Sebab Kha Ita Icao yang datang dari jauh dengan sepenuh tenaga, tidak mungkin dapat digertak dengan begitu saja, lalu mengundurkan diri oleh ucapanku tadi. Kedua orang itu berjalan terus, dan menjelang subuh mereka sudah mendaki puncak gunung Swat San yang terdapat tulisan besar Hian Penggoan. Hei E. Tian Siang dan Chin Lok Vo segera melaporkan namanya kepada penjaga pintu gebang, dan anak buah Swat San Pei segera pergi melapor kepada ketuanya, yang berdiam di Goa Konghontong. Tak lama kemudian, suara tertawa nyaring tiba-tiba terdengar, Swat San Penggo Leng Pek Chiok adalah orang yang pertama-tama lari menyongsong, sedangkan ketua Swat San Pei Peng Pek Sing pun bersama istrinya Mao Giyok Cheng, kedua-duanya juga telah keluar dari istananya di Goa Konghontong untuk menyambut kedatangan tetamunya. Chin Lok Vo maju beberapa langkah, berkata sambil mengangkat tangan dan memberi hormat sambil tertawa. Chin Lok Vo dan Hei E. Tian Siang, tidak berani menerima sambutan yang sedemikian dari Chiang Bun Jin sendiri. Chin Lok Yampo dan Hei E. Laote berkunjung kemari, merupakan suatu kehormatan besar sekali bagi kami, silahkan masuk ke kediaman kami di Goa Konghontong untuk beromong-omong sehabis berkata demikian, kedua suami istri itu mengajak kedua tamunya ke Goa Konghontong. Nama Goa Konghontong itu benar-benar sesuai dengan keadaan tempatnya, Goa itu bukan saja sangat luas, tetapi juga sejuk hawanya, di musim panas seperti ini, juga tidak merasakan hawa panas sedikitpun juga. Setelah minum teh, Peng Pek Sinkun yang pertama bertanya kepada Hei E. Tian Siang. Hei E. Laote, sejak berpisah di Gunung Kilian, kau sudah pergi pesiar kemana saja? Pulang ke Gunung Pak Bin menengokki Suhu, menjawab Hei E. Tian Siang. Apakah Suhumu ada baik-baik saja bertanya Mao Giok Cheng sambil tersenyum. Suhu sudah menutup mat menjawab Hei E. Tian Siang dengan suara sedih. Aaaaaa. Seorang beribadat yang sudah mencapai tingkat sempurna sehingga pulang ke sorga, sebetulnya merupakan suatu hal yang sangat mengembirakan, terutama dalam golongan Pak Bin, mempunyai murid seperti Hei E. Laote yang demikian cerdas, sudah cukup untuk menegakkan nama baik Pak Bin, seharusnya gurumu juga sudah merasa puas dan tidak ada yang mesti dibuat keberatan lagi berkata Mao Giok Cheng. Peng Pek Sinkun setelah menghiburi Hei E. Tian Siang dengan beberapa patah kata, lalu bertanya kepada Chin Lok Fong sambil tertawa. Chin Lok Chiang Pua, mengapa Lo Chiang Pua bisa berjalan bersama-sama dengan Hei E. Laote? Dan kedatangan Chin Lok Chiang Pua ke gunung ini, pasti ada urusan penting, urusan apa itu? Selagi Chin Lok Fong hendak menjawab, Hei E. Tian Siang sudah mendahului. Sinkun, Sinkun jangan bertanya dulu kepada kami, sekarang aku hendak bertanya dulu kepada Leng Toa Ko sebentar. Leng Pek Chiok bertanya sambil tersenyum. Hei E. Laote hendak menanyakan soal apa padaku? Aku hanya ingin bertanya kepada Leng Toa Ko sejak pertemuan di gunung Kilian itu, apakah anak buah suat sanpei pernah bergerak di kalangan Kang O? Chiang Bunjin kami telah melihat tanda bahwa rimba persilatan akan terancam bencana besar, maka sejak kembali dari gunung Kilian lalu mengadakan persiapan dan melatih semua anak buahnya dengan tekun, untuk mempelajari kepandaya ilmu golongan kami, jadi tiada seorang pun yang keluar dari daerah gunung suat san menjawab Leng Pek Chiok sambil menggelangkan kepala. Mendengar jawaban demikian, Hei E. Tian Siang lalu berkata kepada Chin Lok Fong. Kalau demikian halnya, Sin Kun dan lain-lainnya bukan saja masih belum mengetahui bahwa Partai Ngo Biye sudah diserbu dan Kuil Kun Lun Tui sudah dibakar, bahkan orang-orang Ceng Tian Pei yang membasmi Partai Butong, juga masih belum mendengar kabar. Pengpek Sing pun terkejut mendengar ucapan itu, buru-buru bertanya, Hei E. Laote, apa katamu tadi? Benarkah kawanan penjahat Ceng Tian Pei sudah membakar Kuil Kun Lun Tui di Gunung Go Biye dan membasmi Partai Butong? Kawanan penjahat Ceng Tian Pei KH Ita Icao, dibantu dengan anggota pelindung hukumnya Pekut Iesu dan Pekut Sian Chu, bersama-sama Tiat Kuan Totiang, setelah pertemuan pembukaan partai barunya itu, telah mengeluarkan semua anak buahnya, dengan kecepatan bagaikan kilat menyerbu Kuil Sen Goan Kuan di Gunung Butong, Hang Kong Totiang dan It Tim Chu telah gugur dalam medan pertempuran, sedangkan ketuanya Ialah Hang Hoat Chin Chin belum diketahui di mana jejaknya. Berkata Chin Lok Fo. Berita itu, benar-benar telah mengejutkan Pengpek Sing Gun suami istri dan suatsan pengoleng Pek Chilok. Sementara itu Chin Lok Fo sudah melanjutkan ucapannya, tangan kawanan penjahat Ceng Tian Pei yang masih berlepotan darah, kedua kalinya ditujukan kepada Partai Ngo Dieye. Tanda petik. Mao Giok Ceng lantas berseru. Kekuatan Ngo Dieye masih tidak lebih kuat daripada Butong, bukankah kini sudah mengalami nasib serupa? Untung ketua Go Dieye Pei Hian Hian Sian Lo sudah mengetahui gelagat tidak baik, lebih dahulu bersama-sama anak buahnya Sian Sian sudah menyingkir, sehingga terluput dari bahaya maut. Tetapi kawanan penjahat Ceng Tian Pei masih belum puas, kemarahan mereka telah dialihkan ke Kuih Kun Lun Tui yang tidak berdosa, sehingga dibakar habis berkata Chin Lok Fo. Pengpek Sing pun menghala napas panjang, ia kemudian berkata sambil menatap istrinya dan lengpek cilok. Aku memang sudah melihat gelagat bahwa kawanan penjahat itu mengandung maksud hendak menguas air rimba persilatan, tetapi tidak menduga kalau gerakan mereka bisa demikian cepat. Kini karena gerakan itu sudah dimulai, kawanan penjahat Ceng Tian Pei sudah pasti akan melanjutkan kejahatannya, tujuan mereka selanjutnya entah ditujukan ke pihak mana. Tujuan kawanan penjahat Ceng Tian Pei yang ketiga ialah Partai Swatsan Pei, mereka bukan saja sudah mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya yang ada, bahkan sudah berserikat dengan kawanan padri jahat dari daerah barat, sekarang ini sudah berada di bawah kutub Hian Penggoan, kata Hei E. Tian Xiang. Leng Pei Qiyok terkejut mendengar keterangan itu, sehingga ia terlompat dari tempat duduknya, sambil memegang kedua tangan Hei E. Tian Xiang. Ia berkata, Hei E. Lao Tei, apakah ucapanmu ini benar dan bukan sedang bergurau? Urusan ini sangat penting, mana berani Xiao Tei men-men. Kalau Sing Kun sudah mengadakan persiapan syukurlah, selambat-lambatnya besok pagi atau malam di atas kutub Hian Penggoan ini, akan terjadi suatu pertempuran yang akan betul-betul sangat dasyat berkata Hei E. Tian Xiang dengan sikap sungguh-sungguh. Sehabis berkata demikian, ia lalu menceritakan semua apa yang dilihat dan didengar di tengah perjalanan kepada orang Swatsan Pei itu. Pengpek, Sing Kun dan lain-lainnya setelah mendengar ucapan itu selanjutnya tampak berpikir untuk mengatur siasat selanjutnya guna menghadapi musuh. Chin Lok Vo lalu berkata, Sing Kun, kita seharusnya menetapkan suatu siasat dulu, baik mengenai siasat preventif atau defensif, kemudian barulah mengatur anak buah yang ada. Pengpek, Sing Kun menganggukan kepala, lalu berkata, Chin Lok Vo pasti sudah mempunyai rencana, bolahkah? Sin Tu Hei mendengar keterangan Loh Chiam Po. Dalam perjalanan Chin Lok Vo ini, sudah merencanakan tiga siasat yang sekiranya dapat digunakan untuk menghadapi musuh kita. Sin Tu Hei ingin minta keterangan kepada Chin Lok Chiam Po dulu tentang siasat yang terburuk. Siasat yang terburuk ialah menelahah tindakan Ngobie Ye Pei, menyingkir lebih dahulu ke tempat yang jauh, barulah kita mengambil tindakan selanjutnya. Pengpek, Sing Kun segera menggelengkan kepala dan berkata, keadaan Swatsan Pei jauh berbeda dengan Ngobie Ye Pei, tentu kekuatan tenaga Ngobie Ye Pei banyak terdapat. Perbedaan, sudah tentu kekuatan mereka sangat jauh kalau dibandingkan dengan kekuatan kawanan penjahat Ceng Tian Pei. Kalau mereka menyingkir ke tempat jauh, itulah suatu siasat yang paling baik. Tetapi Swatsan Pei mempunyai kekuatan tenaga inti tidak kurang dari 30 orang, mana bisa menyingkir ke tempat jauh seluruhnya. Apalagi kita suami istri tidak rela menyerah mentah-mentah kepada orang-orang Ceng Tian Pei. Sekarang bolehkah Sintu He bertanya lagi mengenai siasatmu yang pertengahan itu, bagaimanakah kiranya? Aku juga tahu Sing Kun Sintu Sing Kun pasti tidak suka mengambil siasat yang terburuk, siasat pertengahan ialah kita sambut dan hajar mundur musuh yang datang selagi mereka belum sempat mengasoh, dan kita kerahkan seluruh kekuatan yang ada untuk menggempur mereka. Pengpek, Sing Kun yang mendengar ucapan itu, berpikir dulu, kemudian berkata sambil menggoyangkan kepala. Kalau menurut keterangan Hei Elao Tei tadi, orang-orang Ceng Tian Pei yang datang kemari, bukanlah suatu tenaga ringan, kalau kita telik dan memperhitungkan kekuatan mereka dengan kekuatan kita, Sintu He merasa walaupun ada bantuan tenaga Chin Lo Chiampu dan Hei Elao Tei, namun kekuatan kedua belah pihak masih selisih agak jauh, maka dari itu siasat menyerang terhadap musuh yang baru datang ini pun ku rasa malah akan mencari kemusnahan sendiri. Sekarang bagaimana kalau Sintu Hei minta Chin Lo Chiampu menguraikan siasat yang terbaik? Sintu Hei tidak menyombongkan kekuatan sendiri, sesungguhnya sangat bijaksana, ada pun siasat yang terbaik yang akan kuuraikan ini ialah menggunakan tempat strategis seperti Kutub Hian Pengguan ini, kita mengadakan pertahanan yang cukup kuat, sekali-kali jangan biarkan kawanan penjahat itu maju selangkah pun ke tempat kita berkata Chin Lok Fo sambil tertawa. Baru saja Chin Lok Fo menutup mulut, Mao Giok Cheng sudah berkata sambil tertawa. Letak Kutub Hian Pengguan yang sangat strategis ini memang sangat baik sebagai tempat penjagaan, tidaklah tepat kalau dipakai untuk menyerang, sebaliknya jika menurut rencana Chin Lok Chiampu ini, kita lebih dulu boleh bertindak menghadapi musuh kita, kemudian baru kita memikirkan rencana atau siasat lain yang lebih baik, biarlah kawanan penjahat itu memandang kita sambil menarik nafas, bahkan akan pulang dengan tangan hampa. Hei Tiansyang lalu mencela. Chin Lok Chiampu dahulu pernah turut dalam latihan keperajuritan sudah tentu banyak mempunyai siasat dalam ilmu peperangan, barangkali Chin Lok Chiampu masih mempunyai siasat atau rencana yang baik sekali untuk memukul mundur musuh kita. Hei Laote, kau sekarang janganlah memuji dulu, kita baru saja tiba di Gunung Tai Pasan, terhadap keadaan di sekitar Kutub Hian Penggoan, aku belum tahu apa-apa, mana bisa dibilang sudah mempunyai rencana baik untuk memukul mundur musuh. Sebaiknya begini sajalah, Sin Kun berdua dan Leng Pekciok sekalian yang menentukan siasat, aku bersama Hei Laoteji kalau mempunyai usul akan memberi sedikit tambahan dan bantuan ala kadarnya. Sin Tu Hei tahu bahwa ucapan Chin Lok Foy itu memang sebetulnya, bukanlah berarti merendahkan diri, maka lalu berkata kepada Leng Pekciok sambil tertawa. Coba kau perintahkan semua anak murid Swatsan Pei, supaya lekas mengumpulkan sebanyak mungkin salju-salju di atas Kutub ini, ditumpuk di luar pintu gerbang Hian Penggoan, supaya dapat kita pergunakan setiap waktu. Leng Pekciok lalu menyampaikan perintah itu kepada anak buahnya, Hei E. Tian Xiang tiba-tiba berkata kepada Peng Pek Sin Kun. Sin Kun, tindakanmu seperti ini, bukankah akan membentuk garis pertahanan pertama yang hendak Sin Kun letakkan di mulut Kutub Hian Penggoan? Peng Pek Sin Kun baru saja menganggukan kepala, tiba-tiba menyadari bahwa ucapan Hei E. Tian Xiang itu seperti ada mengandung maksud lain, maka ia lalu bertanya kepadanya sambil tersenyum. Hei E. Laote, pertanyaanmu tentang garis penjagaan pertama ini, agaknya ada mengandung maksud apa-apa yang lain, benarkah itu? Situasi pada waktu sekarang ini boleh dibilang musuh lebih kuat dan kita pihak yang lemah, maka dalam pertempuran defensif di Gunung Swatsan ini, agaknya perlu ditilik beratkan juga usaha menyelamatkan pihak kita, dan usaha menghancurkan musuh boleh kita letakkan di bagian yang kedua. Apalagi sewaktu Hei E. Tian Xiang datang kemari, pernah mengadakan penyelidikan di Gunung Bawah Kutub Hian Penggoan yang tingginya ada 100 tombak, meskipun cukup tinggi, tetapi tidak terlalu curam, sekalipun kita memperkuat penjagaan dan menjaga sekuat tenaga, barangkali tidak dapat menahan terlalu lama orang-orang yang berkepandayan tinggi seperti Pekut Semmo, maka dari itu, menurut pikiran Hei E. Tian Xiang, demi keselamatan semua orang yang ada di sini, Hei E. Tian Xiang kira perlu diadakan lagi garis pertahanan kedua, supaya apabila garis pertahanan pertama dikutub Hian Penggoan ini sampai bobol atau mengalami kesulitan masih ada tempat lain untuk kita mengundurkan diri. Pengpek Sinkun dan Mao Giyok Cheng kedua-duanya dengan sinar matuk kagum mengawasi Hei E. Tian Xiang, baru saja hendak menjawab, Chin Lok Fu telah berkata lebih dahulu sambil tertawa terbahak-bahak. Hei E. Lao T, ucapanmu ini berarti mengetahui keadaan sendiri lebih dulu harus tahu keadaan lawan, hati-hati di waktu maju tetapi juga tidak melupakan jalan mundur, inilah memang merupakan suatu siasat yang tepat dalam ilmu kemiliteran. Sinkun cobalah pikir masak-masak, di atas kutub Hian Penggoan ini, apabila masih ada tempat yang lebih strategis lagi atau tidak, untuk kita pertahankan sebagai basis yang terakhir. Pengpek Sinkun yang mendengar pertanyaan itu, baru saja memikirkan tempatnya yang ditanyakan oleh Chin Lok Fu, Mao Giyok Cheng tiba-tiba bertanya kepadanya sambil tersenyum. Bagaimana kalau lembah Vian Hongkok saja kita jadikan untuk benteng pertahanan kita? Dari Enci Tiong San, Hei E. Tian Xiang pernah mendapat keterangan keadaan lembah Vian Hongkok itu, memanglah lembah itu merupakan suatu tempat yang paling baik. Sinkun agaknya perlu segera perintahkan anak buah swat sampai bersiap-siap, pilihlah orang-orang yang terkuat dan terpandai kira-kira lima orang, jadi bersama kita semuanya sepuluh orang menjaga di garis pertahanan pertama, anak murid yang lainnya dan barang-barang penting semuanya harus dipindahkan dan ditaruh di dalam lembah Vian Hongkok terlebih dahulu. Pikiran Hei E. Laote seperti ini memang benarlah adanya, berkata Pengpek Singkun sambil menganggukan kepala dan tertawa. Ia berdiam sejenak, kemudian berpaling dan berkata pada swat san Pengo Leng Pek Cilok. Saudara Leng tolong sampaikan lagi perintahku, suruh tinggal di sini Liao Peng Tiu, Kan Siong Suat Hie Ji E. Kau, Peng San Hui Hiong San Kiu Siao, bersama-sama Lengeng dan Leng Kiat. Semuanya harus membawa cukup senjata Pengpek, Ginkong, mereka harus ikut dan bersama kita mempertahankan garis pertama pengkhian penggoan dari serangan musuh. Anak murid yang lainnya, semuanya suruh bawa barang-barang penting lebih dulu menyingkir ke lembah Vian Hongkok. Katakanlah sebelum mendapat perintah bergerak, jangan lakukan tindakan apa-apa lebih dulu. Leng Pengciok menerima baik perintah itu, sementara itu Chin Lok Fo seolah-olah mendapat pikiran lagi, biji matanya nampak berputaran seolah-olah sedang memikirkan siasat baru. Ma O Giyok Cheng yang menyaksikan hal itu, lalu bertanya sambil tersenyum. Chin Lok Yampua agaknya sudah mendapat pikiran lain yang lebih baik lagi, benarkah dugaanku ini? Aku pikir, baiknya Vian Hongkok dijadikan garis pertahanan ketiga saja. Habis Chin Lok Yampua hendak memindahkan garis pertahanan kedua ke tempat mana bertanya Pengpek Singkun sambil tertawa. Tadi sewaktu aku masuk ke Goa Kong Hontong ini, seolah melihat Goa Hwa ini bukan saja terdapat banyak lobang, tetapi samar-sama rasanya juga ada mengandung im yang inggo heng. Ma O Giyok Cheng Dam dia mengagumi ketajaman Matu Chin Lok Fo, ia menganggukan kepala dan menjawab sambil tersenyum. Di dalam gunung es ini, seluruhnya mempunyai 108 lobang goa, goa-goa itu satu sama lain saling berhubungan, memang dibentuk menurut barisan Goa Heng, hanya ada satu tempat saja yang merupakan jalan keluar yang tepat. Menurut keterangan Sin Hui dulu, apabila kita pada penjagaan garis pertama telah terpukul oleh musuh, maka kita boleh memancing mereka masuk ke puncak gunung salju ini, bukankah dengan demikian mereka akan jadi bingung dan kehilangan arah? Waktu itulah baru kita turun tangan dan basmi mereka berkata Chin Lok Fo. Tapi dengan tiba-tiba ia seperti menemukan sesuatu yang lainnya, lalu berkata sambil menggelengkan kepala, tidak kena. Kita tidak dapat menggunakan tempat bersalju yang sangat indah ini sebagai garis pertahanan kedua, betul kita dapat membuat kawanan penjahat itu tersesat tidak bisa keluar, bahkan ada kemungkinan dapat membunuh mereka, tetapi seandainya mereka marah marna malu dan kemudian merusak tempat yang indah ini. Tanda petik. Pengpek Sing pun memotong sambil menggoyangkan tangannya. Chin Lok Yampu tidak perlu pikirkan soal ini, seandai benar kawanan penjahat Cheng Tian Pei itu menghancurkan goa ku Kong Hontong ini, di atas kutub hian penggoan aku dapat membangun 10 Kong Hontong lagi. Apalagi bila mana mereka berada di dalam goa, berani melakukan tindakan keras, seandai gunung-gunung salju itu rubuh dan mengubur mereka dalam dunia ini, bukankah akan menjadi bersih dari kawanan penjahat? Istri Pengpek Sing pun mau giyok Cheng bertanya kepada Chin Lok Fu. Chin Lok Yampu, kapan kira-kira kawanan penjahat Cheng Tian Pei itu akan datang kemari? Apakah kira-kira kita masih mempunyai cukup waktu untuk mengadakan persiapan? Belum habis ucapannya, anak buah Swat San Pei yang tadi diutus untuk mengumpulkan banyak salju di atas shian penggoan, sudah balik kembali dengan laporannya. Unjuk beritahu, di bawah hian penggoan sudah nampak tidak sedikit orang-orang Kang Ong, agaknya ada mengandung maksud hendak menyatroni tempat kita. Chin Lok Fu mendengar ucapan itu, sesaat tampak terkejut, kemudian berkata, kaum penjahat Cheng Tian Pei bagaimana dapat datang sedemikian cepat? Apakah mereka merubah siasatnya dengan tiba-tiba? Di dalam kawanan penjahat itu, ternyata terdapat tokoh-tokoh terkemuka yang disegani, sesungguhnya tidak boleh dipandang ringan. Peribahasa ada kata, tentara datang harus ditahan oleh perwira, air membanjir harus dibendung oleh tanah. Kalau benar musuh kita sudah berada di bawah kutub hian penggoan, kita boleh persilahkan mereka untuk mencicipi gumpalan salju di atas gunung Tai Swat San, supaya mereka tahu bagaimana rasanya, berkata Mao Giyok Cheng. Lalu berpaling dan berkata pula kepada Leng Pekciok, Saudara Leng, lekaslah pimpin anak buah golongan kita, bawa barang-barang penting, pindahkan ke dalam lembah Vian Hongkok, dan bentuk garis pertahanan ketiga. Setelah urusan selesai, lekas kembali ke hian penggoan untuk menyambut kedatangan musuh. Leng Pekciok menerima perintah itu, lekas-lekas mengundurkan diri dari goa Konghontong. Mao Giyok Cheng berkata lagi pada suaminya, Aku hendak pergi dulu ke kutub hian penggoan untuk mengadakan persiapan, kau bersama Chin Lo Chiampo dan Hei E. Laote boleh mengatur dulu barisan Pekciok di dalam goa ini beserta jalan-jalan rahasianya yang dapat menyesatkan musuh, setelah semua selesai, segera susul aku ke sana. Sehabis berkata begitu, ia lalu minta diri kepada Chin Lo Kvo dan Hei E. Tian Xiang, pergi dulu ke atas kutub hian penggoan, guna mengatur dan mengadakan persiapan. Oleh karena pihak musuh sudah berada di bawah kutub hian penggoan dan waktu mendesak, maka Pengpek Singkun buru-buru mengajak Chin Lo Kvo dan Hei E. Tian Xiang berjalan mengitari seluruh goa bahkan menunjukkan letak-letaknya barisan Pekua Kiu Kiong. Dalam peninjauan itu, Hei E. Tian Xiang juga menemukan beberapa lubang angin. Hei E. Tian Xiang lalu bertanya sambil tersenyum, Singkun, apa gunanya lubang-lubang angin ini? Pengpek Singkun setelah menanyakan Chin Lo Kvo dan Hei E. Tian Xiang berdua, apakah mereka sudah ingat benar-benar jalanan di dalam goa itu? Maka sambil menuju ke kutub hian penggoan, ia menjawab pertanyaan Hei E. Tian Xiang. Lubang-lubang angin tadi, semuanya adalah lubang-lubang ciptaan alam, lubang-lubang itu setiap waktu-waktu tertentu selama 2 jam pasti mengeluarkan angin yang sangat dingin sekali, terutama bagian yang di tengah-tengah, angin dari situ bukan saja dingin, juga tajam sekali bagaikan pisau belati, kami suami-istri dengan susah payah barulah berhasil dapat mengendalikan lubang-lubang angin itu menurut sesuka hati kami. Chin Lok Fo merasa heran, maka lalu bertanya, angin-angin dingin yang berhembus dari lubang-lubang itu, kalau memang benar sedemikian hebatnya dan susah dilawan, sebaiknya kita tutup saja, perlu apa mesti kita buka dan tutup. Chin Lok Xiampo tidak tahu, dalam golongan Swatsan Pai kami, ada semacam ilmu yang dinamakan Chung Go Im Hang Chiang, sewaktu melatih ilmu itu, justru amat memerlukan bantuan dari hembusan angin dari lubang itu. Hei-e Tian Xiang tiba-tiba mendapat suatu akal, katanya sambil tertawa. Sin Kun, sebentar seandai kekuatan kawanan Cheng Tian Pei itu terlalu hebat, dan kutub hian penggoan perlu kita lepaskan, maka kita harus bisa pancing musuh supaya masuk ke dalam garis pertahanan kedua di dalam goa-goa ini, setelah mereka masuk ke dalam sini, selanjutnya kita boleh buka lubang angin yang sangat dingin itu, biar kawanan penjahat itu merasa dinginnya hembusan angin dari dalam goa-goa ini. Pengpek Sin Kun mengganggukan kepala dan berkata, pikiran Hei-e Laote ini memang benar, siasat ini merupakan siasat yang sangat bagus, jikalau kita sudah benar-benar tidak dapat mempertahankan garis pertahanan yang pertama, kita boleh segera jalankan siasat itu. Ketika Pengpek Sing Kun bertiga sudah di dekat pintu gerbang kutub hian penggoan, dan berjalan mendekati ke tempat mao giok Cheng berdiri, di bawah gunung benar saja tampak di situ puluhan orang rimba persilatan yang berkumpul, tetapi oleh karena letak gunung itu terlalu tinggi, setidak-tidaknya terpisah enam tujuh pal dari permukaan laut, hingga tidak dapat terlihat tegas wajah-wajah orang itu. Mao giok Cheng lalu berkata sambil tertawa. Musuh sudah berkumpul di bawah gunung, rupanya sudah lama mereka berkumpul di situ, tetapi anehnya, mengapa hingga sekarang masih belum terlihat pergerakan apapun dari mereka? Mungkinkah mereka sedang menduga-duga apakah kita mempunyai persiapan? Atau mungkin mereka sedang merundingkan caranya untuk menggempur tempat ini? Musuh memilih waktu musim panas seperti ini untuk menggempur gunung Swatsan, mungkin pikiran mereka dapat mengurangi rintangan dari alam, tetapi mana mereka tahu kalau kutub hian penggoan ini keadaannya lain dari yang lain? Setiap tahun salju di sini tidak pernah mencair, oleh karena seluruh gunung diliputi salju, sudah tentu mereka harus berunding dulu untuk mengambil tindakan selanjutnya kata Pengpek Sinkun. Chin Lok Fo memandang keadaan sekitar lutup hian penggoan, tampak di bagian depan kira-kira 40 tombak agak ke kanan, ada terdapat tebing menjulang tinggi namun tidak besar, sedang di sebelah belakang, kira-kira 10 tombak tebing-tebingnya menjulang tinggi ke langit, betapapun hebat ilmu meringankan tubuh seseorang juga memerlukan 2-3 kali gerakan meloncat baru dapat mendaki ke puncaknya. Di kedua samping puncak gunung itu, sudah ditumpuki oleh salju-salju yang dilakukan oleh anak murid Swatsan P. atas perintah ketuanya, sehingga tercipta sebuah bukit salju yang kecil, dan sebuah puncak es kedua-duanya ini disiapkan untuk menahan majunya musuh. Hei ee Tian Xiang memperhatikan gunung es buatan itu, sementara otak berputar, kemudian berkata kepada Mao Giok Cheng. Mao Sing Hui, kawanan penjahat Cheng Tian Pei itu, setelah selesai mengadakan perundingan mereka pasti akan mendaki gunung ini seluruhnya, mungkin mereka akan mendaki dulu. Gunung yang tidak besar yang setinggi kira-kira 40 tombak lebih itu saja, kemudian masing-masing menggunakan ilmu meringankan tubuhnya untuk menyerbu ke atas kutub hian penggoan. Dugaan Hei ee laote ini sangat tepat, aku juga berpikir begitu berkata Mao Giok Cheng sambil menganggukan kepala. Tetapi bukit salju yang menjulang ke langit kira-kira 20 tombak lebih ini, setidak-tidaknya mereka memerlukan gerakan tiga kali menaik, dan menancap kaki di tebingnya paling sedikit dua kali barulah bisa sampai tiba di puncaknya. Sebaiknya kita bersikap tenang saja, jangan melakukan gerakan apa-apa dulu, tunggu sampai musuh masuk kedua kali menggunakan ilmunya untuk mendaki ke atas, dan tepat ketika mereka tancapkan kaki di dinding gunung, karena tidak mendapat kekuatan untuk berpijak, kekuatan tenaga mereka pasti hampir habis, barulah kita mengerahkan tenaga kita untuk menyambut dan menyerang kepada mereka. Serangan semacam ini, oleh karena pihak musuh sulit untuk mengelakkan diri, lagi pula sudah berada di tempat setinggi 10 tombak lebih, jikalau mereka terkena serangan oleh gumpalan salju yang menggulundung turun ke bawah, penderitaan ini pasti berat bagi mereka berkata Hei E. Tian Xiang sambil tertawa. Siasat Hei E. Laote ini sangat bagus, baiklah aku memerintahkan kepada mereka supaya bertindak seperti apa yang Hei E. Laote ucapkan tadi, tidak boleh menjadi kalut. Dan seandai kita tidak dapat berhasil menahan majunya musuh, apabila musuh itu sudah hampir merebut kutub hian penggoan, kita semua harus menggunakan pengpek, ginkong untuk melawan berkata Mao Giok Cheng sambil menganggukan kepala. Pada waktu itu, kawanan penjahat Cheng Tian Pei benar-benar seperti apa yang diduga oleh Hei E. Tian Xiang, semuanya sudah mulai mendaki ke atas gunung. Xin Lok Fu tahu bahwa kedua belah pihak sudah siap hendak melakukan pertempuran besar-besaran, maka lalu berkata kepada Pengpek Xin Kun dengan suara perlahan. Xin Kun, senjata salju yang membuka ini meskipun hebatnya tidak kalah dari senjata rahasia biasa, tetapi terhadap tokoh-tokoh kuat seperti Pekut Xiang Mo, barangkali. Tanda petik. Pengpek Xin Kun yang tahu benar kekuatan dan kepandayan Pekut Iesu dan Pekut Xiang Chu maka mendengar ucapan itu lalu berkata, kekuatan dan kepandayan ilmu Pekut Xiang Mo, memang lebih tinggi daripada kekuatan kita, memang sudah seharusnya kita pandang mereka dengan kaca matel lain. Sambil bicara, ia menyerahkan kepada Xin Lok Fu sebuah kantong kulit dan sebuah sarung tangan kulit berwarna putih, setelah itu ia berkata lagi sambil tertawa. Ini adalah senjata Pengpek Xin Sa yang jauh lebih hebat daripada Pengpek Ginkong. Harap Xin Lok Chiampu bersama Hei Ei Lao Teh nanti memusatkan perhatian kepada Pekut Iesu dan Pekut Xiang Chu, kalau dua iblis itu lompat naik ke sini, kita boleh segera hadiahkan mereka senjata-senjata Pengpek Xin Sa ini, jangan sekali-kali dibiarkan mereka naik ke atas kutub Hian Penggoan ini. Xin Lok Fu menerima baik pemberian itu, pada saat itu, kawanan penjahat Cheng Tianpei sudah berhasil melalui jalanan gunung yang tidak rata, dan sudah tiba di tempat yang tinggi menjulang ke langit dan agak susah didaki, oleh karenanya, maka orang itu bukan saja dapat dengan mudah. Dikenali wajahnya, sedang suara pembicaraan dan tertawa mereka juga dapat didengar dengan nyata. Hei Ei Tian Xiang yang menyembunyikan diri di atas kutub Hian Penggoan, matanya tetap ditujukan ke bawah. Ia segera dapat mengenali bahwa di antara orang-orang yang datang itu terdapat Pekut Iesu, Kha Ita Icao, Tiat Kanto Tiang, Pek Felosat Pao Semko, Chong Ki, Toho An Yo Chu Ki Liu Hiang, Lui Hoa dan Goan Tong Hwesio serta dua orang yang masih asing wajahnya, mereka itu mengenakan rupa-rupa dandanan yang aneh-aneh, jumlah seluruhnya ada sepuluh orang, tetapi di antara mereka tidak ada Pekut Sian Chu. Pengpek Sinkun dengan menggunakan suara yang sangat perlahan berkata, sepuluh orang menyerang, sepuluh orang bertahan, kedua belah pihak sama jumlahnya, siapapun tidak ada yang dirugikan. Tetapi mengapa Pekut Sian Chu tidak tampak dalam barisan mereka? Hei E. Tiansyang lalu bertanya kepada Pengpek Sinkun, Sinkun, apakah di tempat ini masih ada jalan lain yang dapat digunakan untuk mendaki ke kutub ini? Keadaan kutub Hian Penggoan ini sangat aneh, kecuali di bagian depan ada terdapat bukit yang agak rendah, dan dapat digunakan orang untuk jalan naik turun, sekelilingnya semua dikitari oleh puncak gunung salju yang tingginya ratusan tombak, sekalipun binatang seperti kera juga sulit untuk naik sampai ke puncaknya, jawab Pengpek Sinkun sambil menggelengkan kepala. Terima kasih telah menonton!